Huan-Huan tidak akan dipecat. Kalian yang akan dipecat. Ibu mertua yang berwibawa memarahi karyawan perusahaan untuk membela menantunya. Tanpa diduga, karyawan tidak takut sama sekali. Malah mengejeknya sebagai petugas kebersihan yang berani bertindak semena-mena di sini. Kemudian, mereka meminta Satpam untuk mengusir keduanya. Mereka tidak tahu bahwa tindakan ini sama saja dengan menyengat sarang lebah. Ternyata, setelah mengetahui putranya tiba-tiba menikah dengan seorang wanita asing. Dia ingin secara pribadi memeriksa karakter menantu perempuan barunya ini. Untuk itu, dia dengan hati-hati menyamar sebagai petugas kebersihan. Dia menunggu sejak pagi di jalan yang biasa dilewati menantunya setiap hari kerja. Ibu mertua melihat kesempatan. Sengaja bertabrakan dengan gadis yang sedang berjalan kaki itu. Kemudian, dia berpura-pura jatuh ke tanah. Dia berteriak keras menuntut kompensasi Rp180.000. Jika tidak, dia tidak akan pernah memaafkannya. Menghadapi situasi yang tidak terduga ini, gadis itu menunjukkan sikap yang baik dan tenang. Dia segera membantu wanita tua itu berdiri. Dan secara proaktif menawarkan untuk menghubungi keluarga wanita tua itu untuk menjemputnya. Namun, ibu mertua tidak puas dengan itu. Dia mendapat ide. Berpura-pura tiba-tiba kehilangan ingatan. Dan tidak dapat memberikan alamat rumahnya. Khawatir jika dia mundur. Dia mungkin akan ditegur oleh atasannya yang licik. Gadis itu tidak punya pilihan lain. Selain membawa wanita tua yang menyamar sebagai petugas kebersihan itu ke kantor. Dia berjanji untuk membantunya memulihkan ingatan dan menemukan keluarganya setelah pulang kerja. Gadis itu menempatkan wanita tua itu di mejanya. Dan bersiap untuk melanjutkan pekerjaannya. Tanpa diduga, rekan kerja dan manajernya yang licik malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari-cari kesalahannya. Mereka tidak hanya mengkritik kemampuan kerjanya. Tetapi juga mengkritiknya karena sembarangan membawa orang asing ke perusahaan. Rekan-rekan kerja di sekitarnya juga menimpali. Dan menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap tindakan gadis itu. Menghadapi kritik gadis itu dengan cemas. Namun sabar menjelaskan bahwa wanita tua itu sebenarnya menderita demensia. Dan tidak ingat jalan pulang. Dia benar-benar tidak tega meninggalkannya. Namun, ketika dia mengungkapkan bahwa dia bertemu wanita tua itu secara kebetulan di jalan. Orang-orang di sekitarnya semakin menunjukkan tatapan menghina dan jijik. Gadis itu berpegang teguh pada hati nuraninya. Dengan berani membela wanita tua itu. Tindakan ini sangat menyentuh hati wanita tua yang menyamar itu. Dan mendapatkan persetujuannya yang tinggi. Namun, wanita licik itu sangat tidak puas dengan hal ini. Dia bersikeras bahwa perusahaan bukanlah lembaga amal. Dan memerintahkan gadis itu untuk segera membawa wanita tua itu pergi. Jika tidak, gadis itu sendiri yang harus meninggalkan perusahaan. Tepat ketika konflik akan meningkat. Wanita tua itu tiba-tiba berbicara. Dia dengan nada tegas memarahi seluruh karyawan perusahaan. Dia mengkritik mereka karena memperlakukan seorang wanita tua dengan begitu dingin dan tidak berperasaan. Mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun rasa iba. Jika mereka memperlakukan tamu perusahaan seperti ini. Seberapa tulus dan profesional mereka. Panik dan khawatir bahwa keributan wanita tua itu akan merusak citranya di depan CEO. Dia buru-buru ingin melepaskan diri dari wanita tua itu. Dia segera memerintahkan Satpam untuk mengusir wanita tua itu dari perusahaan. Tepat pada saat genting ini. Ketika wanita tua itu hendak mengungkapkan identitas aslinya. Saat mereka akan memberi pelajaran pada orang-orang ini. CEO datang tepat waktu. CEO menghentikan wanita tua itu untuk mengungkapkan identitasnya. Kemudian, dia turun tangan sendiri untuk menangani masalah ini. Gadis licik itu mengira CEO akan menyetujui tindakannya dan memecat gadis itu. Tanpa diduga, CEO tidak hanya tidak menyalahkan gadis itu. Tetapi juga mempromosikannya menjadi ketua tim. Dan memberi pelajaran kepada karyawan yang telah memihak gadis licik itu. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Jika kamu berani membuat onar di Departemen Bisnis lagi. Yanshi, maafkan aku. Aku pasti akan berubah. Manager Chen. Cepat minta maaf pada Bibi ini dan Su. Ketua tim Su. Baik. Bibi. Maafkan saya. Maafkan saya. Kenapa sepertinya Fu Yanshi selalu melindungiku? Kenapa hanya kamu yang minta maaf? Tadi beberapa orang bahkan ingin mengirimku ke rumah sakit jiwa. Kenapa dia tidak minta maaf? Wanita tua sialan kapan ini akan berakhir? Direktur Sia. Minta maaf. Maafkan aku. Apa aku tidak dengar? Maafkan aku. Satu. Dua. Tiga. Kalian juga. Maafkan kami. Baiklah. Cukup sampai di sini. Semua orang. Kembali bekerja. Apakah aku selama ini salah paham tentang dia? Mungkinkah? Su King Huan. Serahkan Bibi padaku. Aku akan membawanya mencari keluarganya. Bibi. Ini bos kami. Dia mungkin bisa membantu Anda menemukan keluarga Anda. Bagaimana kalau Anda ikut dengannya dulu? Kenapa sih mesra banget sama ibumu? Bagaimana kalau Huan-Huan tahu nanti ketahuan? Dong, Bu. Sebenarnya ibu mau apa sih? Aku ingin menguji menantu perempuanku sedikit. Ibu sudah mengujinya. Kan? Ibu juga sudah melihatnya. Huan-Huan. Dia orang yang sangat baik. Oh. Anakku ternyata sangat setia. Aduh. Ibu. Sudah cukup. Ibu. Baiklah. Huan-Huan adalah gadis yang baik. Tapi aku rasa dia sepertinya tidak tahu kalau kamu menyukainya. Oh iya. Satu lagi. Sepertinya orang lain juga tidak tahu kalau dia adalah istri CEO. Kenapa pernikahan kalian begitu dirahasiakan? Aku tidak berani. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya pada Huan-Huan. Aku juga takut jika identitas kita terungkap. Itu akan memengaruhi kehidupan Huan-Huan. Kamu anakku. Kan? Kenapa penakut sekali? Baiklah. Aku punya ide. Bagaimana kalau begini saja? Beberapa hari lagi ulang tahunku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Saat itu aku akan mengumumkan di depan semua keluarga besar. Bahwa Huan-Huan adalah menantu perempuanku. Apa itu tidak terlalu langsung? Bu. Bagaimana jika dia tidak bisa menerimanya? Kalau begitu. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Kamu sebenarnya bisa atau tidak sih? Aku bisa. Bagus. Jadi begitu ya. Aku, Su King Huan, karyawan kantor yang tak terlihat. 25 tahun hidup di dunia ini. Belum pernah memegang tangan pria manapun. Tapi tadi malam, tanpa sengaja aku tidur dengan atasan langsungku. Dan dia adalah tipe CEO yang mendominasi dalam novel, yang memiliki cinta pertama yang sangat dicintainya. Jiajia, Fu Fu Fu. Malam yang panjang dan sepi. Aku tidak tahan lagi. Cepat kirimkan aku dua film. Fu Jiajia, ada apa ini bukankah kamu bilang punya banyak sumber daya? Jangan pura-pura bodoh. Pilih satu, pria atau film. Lalu kirimkan padaku. Aku di kamar seribu lima ratus satu. Cheo Fu, kenapa kamu? How can I be sure That you won't walk away An angel of deception Let me live this way How can I be sure The safety of your arms The safety of your arms Doesn't suffer Can't make me For all that they do How can I be sure Apakah ini nonasu ibumu menderita serangan jantung mendadak dan saat ini sedang dalam keadaan darurat? Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Kondisi ibumu tidak bisa ditunda lagi. Harus segera dioperasi. Kira-kira berapa biayanya? Biaya operasi dan perawatan lanjutannya. Kamu harus menyiapkan setidaknya satu juta yuan. Satu juta di mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kamu pikirkan baik-baik. Tapi sekarang bayar dulu biaya pengobatan daruratnya. Oke, berhentilah berpura-pura. Bagaimana apa yang dikatakan gadis sialan itu? Apalagi yang bisa dikatakan tentu saja dia dengan bodohnya setuju. Tapi kali ini, kamu minta satu juta. Apa itu tidak akan membuatnya putus asa? Dia tidak akan menunggu. Bahkan jika dia harus menjual darah dan ginjalnya, dia akan mengumpulkan satu juta ini. Pada saat itu, aturan lama masih berlaku. Aku akan memberimu seratus ribu. Uang yang kita kumpulkan sebelumnya, setelah membayar biaya pengobatan darurat, hampir tidak ada yang tersisa. King yuan, kamu ke mana? Bukankah manajer Chen bilang kumpul di ruang rapat jam sembilan? Dia sekarang mencarimu sampai gila. Jiah-jiah, ibuku kena serangan jantung mendadak. Tolong beritahu manajer Chen. Bu! Aku sudah kehilangan ayahku sejak kecil. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Tapi di mana aku bisa mendapatkan satu juta? Suqing yuan, kenapa kamu menangis? Cheeofu, kenapa kamu di sini? Aku datang menemuimu. Ada apa? Suqing yuan, aku butuh pasangan hidup. Aku bilang, menikahlah denganku. Tadi malam aku mabuk. Aku tidak ingat apapun yang terjadi setelahnya. Cheeofu, kamu tidak perlu. Aku tahu. Aku tahu tentang ibumu. Di kartu ini cukup untuk menutupi semua biaya pengobatan ibumu. Jika kamu bersedia, kita bisa pergi dan mendaftarkan pernikahan kita sekarang. Kenapa bukankah kamu menyukai Xiaowanyu selama 10 tahun? Aku sudah bilang, aku butuh pasangan hidup. Sedangkan kenapa harus kamu? Karena kamu yang paling cocok. Baiklah. Demi ibu, menikah ya menikah. Cheeofu, bolehkah aku kembali bekerja? Boleh. Biar aku suruh asisten Zhang mengantarmu. Oh iya. Nanti aku kirimkan alamatnya. Pindahlah ke rumahku malam ini. Rumahmu. Kita sudah menjadi suami istri yang sah. Bukankah sangat normal untuk tinggal bersama? Benar juga. Sekarang dia bisa dianggap sebagai sugar baby-ku. Aku tidak mungkin menerima uang tanpa melakukan apapun, kan? Tidak usah. Aku bisa pulang sendiri nanti malam. Suqin Huan. Akhirnya aku menangkapmu. Cheeofu, apa kamu mau memberitahuku dulu kita mau kemana? Baru setelah itu menikmati pemandangannya. Kantor. Oh iya Cheeofu. Tentang pernikahanmu. Apa perlu memberitahunya dulu bagaimanapun juga? Sekarang masih terlalu dini untuk membicarakannya. Masalah Huan-Huan. Rahasiakan dulu untuk saat ini. Kamu benar-benar menikah dengan Cheeofu. Pelankan suaramu. Bagaimana aku tahu apa yang dipikirkan Fu Yanshi? Bukankah itu semua salahmu? Pesan itu tadinya mau aku kirimkan padamu. Sahabatku, sebentar lagi kamu akan menjadi istri Cheeo. Jangan lupakan aku ya saat kamu sudah kaya dan berkuasa. Jangan bercanda. Meskipun aku dan dia pernah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun, tapi dia tidak menyukaiku. Aku sudah tahu sejak lama. Orang yang dia sukai, Direktur Xia sudah kembali. Selamat datang kembali Direktur Xia. Halo Direktur Xia. Halo Cheeo Xia. Halo Cheeo Xia. Semuanya. Ini oleh-oleh yang kubawakan untuk kalian. Silakan bagikan. Direktur Xia memang cantik dan baik hati. Perjalanan bisnisnya melelahkan. Tapi dia masih membawakan makanan enak untuk semua orang. Ya, bisa bekerja dengan Direktur Xia adalah berkah bagi kita. Hanya sedikit tanda terima kasih dariku. Aku akan masuk dan melaporkan pekerjaanku pada Cheeo Fu. Kalian nikmati saja. Hei, menurutmu kapan Cheeo Fu dan Direktur Xia akan mengumumkan hubungan mereka? Kurasa sebentar lagi. Terakhir kali, aku tidak sengaja melihat kata Sandi ponsel Cheeo Fu, ditetapkan sebagai tanggal lahir Cheeo Xia. 0903. Benar-benar cara yang halus untuk menunjukkan kasih sayang. Jadi, masalahku dengan Cheeo Fu. Kamu harus merahasiakannya. Oke. Bahkan kata Sandi untuk membuka kunci pun 0903. Fu Yanshi. Sangat menyukai Xia Wanyu. Lalu kenapa dia masih mau menikah denganku? Sudahlah. Lupakan saja. Tidak peduli apa alasannya. Kau mengembalikan uang itu tidak mungkin. Kenapa belum masuk, Cheeo Fu? Aku rasa kita sebaiknya. Biar aku saja. Ikuti aku. Oh. Dia tidak akan ingin melakukannya malam ini, kan? Tapi sebelumnya saat itu aku mabuk. Situasinya berbeda. Kalau aku menolaknya mentah-mentah, apa dia akan marah? Tapi kalau tidak ditolak. Kenapa tidak enak badan? Tidak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Pahfu. Kalau begitu tidurlah. Aku hanya ingin mematikan lampu. Kamu pikir aku mau apa? Maksudku aku belum siap untuk tidur. Pahfu. Jangan salah paham. Su King Huan. Yang aku inginkan bukanlah kesenangan sesaat, melainkan seluruh dirimu. Manajer Chen. Kenapa proyek grup hanya gagal? Direktur Xia. Ini-ini semua salah Su King Huan. Kalau saja dia tidak bolos kerja hari itu, proyek ini pasti sudah kita dapatkan. Oh. Apa hubungannya dengan Su King Huan? Sebaiknya kau beri aku penjelasan yang masuk akal. Menurut orangku, malam sebelum dia bolos kerja, ada yang melihat Pahfu masuk ke kamar hotelnya. Apa kata Mu Yanxi pergi ke kamar Su King Huan? Benar-benar keterlaluan, Su King Huan ini tidak hanya tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, malah saat Anda sedang dinas luar kota, dia merayu Pahfu. Manajer Chen. Proyek grup hanya sangatlah penting. Karena orangmu yang membuat masalah. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan, Direktur Xia? Tenang saja. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tadi malam Pahfu Yanxi tidur di sebelahku, membuatku tidak bisa tidur semalaman. Su King Huan. Bagaimana kamu bekerja? Tidak becus bekerja. Malah membuat masalah. Membuat proyek grup Hanyang gagal. Besok kamu tidak usah ke kantor lagi. Besok kamu tidak usah masuk kerja lagi. Manajer Chen. Untuk proyek grup Hanyang, aku hanya bertanggung jawab atas anggaran awal. Tidak bertanggung jawab atas negosiasi bisnis. Proyeknya gagal. Bagaimanapun juga tidak bisa menyalahkanku, kan? Su King Huan. Apakah kau lupa kau pernah bolos kerja tanpa alasan? Waktu itu karena ibuku tiba-tiba sakit jantung, dan aku sudah izin cuti. Lalu kenapa hari itu pergi dinas luar kota? Bukankah untuk membicarakan proyek grup Hanyang? Hasilnya kamu tiba-tiba menghilang. Proyeknya bermasalah. Kalau bukan menyalahkanmu. Mau menyalahkan siapa? Manajer Chen. Hari itu aku absen mendadak. Anda bisa potong gajiku hari itu. Tapi anggaran proyek sudah aku selesaikan sebelumnya. Meskipun aku tidak ada, itu tidak akan memengaruhi pertemuan. Tidak akan memengaruhi pertemuan. Su King Huan. Coba kau lihat baik-baik di proposal proyekmu. Anggaran yang tertulis berapa? Salah. Bukankah aku menulisnya 50 juta? Kenapa jadi 5 juta? Sebagai seorang ahli anggaran profesional, kamu bisa-bisanya membuat kesalahan rendahan seperti itu. Su King Huan. Apalagi yang bisa kau katakan. Sepertinya Su King Huan akan celaka. Bukankah biasanya kemampuan kerja Su King Huan sangat baik? Bagaimana bisa dia membuat kesalahan rendahan seperti itu? Kecilkan suaramu. Ini pun kamu tidak tahu proyek grup Hanyang gagal. Pasti harus ada yang bertanggung jawab. Tunggu dulu. Aku punya bukti untuk membuktikan anggaranku waktu itu tidak salah. Aku punya bukti untuk membuktikan anggaranku waktu itu tidak salah. Bukti kalau begitu cepat keluarkan dan tunjukkan pada semuanya. Komputer di komputerku ada file aslinya. Komputer bisa membuktikan anggaranku waktu itu sebenarnya. Fileku mana? Su King Huan. Apa kau sedang mempermainkan kami? Mana bukti yang kau bicarakan? Su King Huan. Masa ia Direktur Xia dan Manager Chen bekerjasama untuk menjebabmu? Menurutku lebih baik kau cepat berkemas dan pergi dari sini. Daripada merusak reputasi perusahaan kami. Apa maksud kalian? Laporan anggaran Huan-Huan waktu itu sudah aku lihat. Kami semua juga sudah memeriksanya bersama. Tidak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah. Jelas-jelas ada yang bermain kotor. Jadi maksudmu? Aku dan Direktur Xia telah mengfitnahnya. Setidaknya kita harus menunggu sampai masalah ini diselidiki dengan jelas. Baiklah. Selain kamu. Jika disini ada satu orang lagi yang bersedia menjamin dan bersaksi untuknya, aku bisa mempertimbangkan untuk memberinya satu kesempatan. Ada. Bukankah waktu itu kamu melihatnya bersama kami? Aku tidak ingat. Hei hei. Hei. Aku menang lotere. Menang berapa? Su King Huan. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Atau aku yang cari orang untuk mengusirmu? Pak Fu. Pak Fu. Sebaiknya kau laporkan hal penting. Departemen Bisnis sedang gaduh. Ada masalah apa sampai Direktur Xia tidak bisa menanganinya? Soal Direktur Xia, dia dan manajer Chen ingin memecat milnya muda. Pergi dan lihat. Sudahlah. Jia-jia. Masalah ini dari awal sampai akhir hanyalah mereka ingin mencari kambing hitam. Lalu bagaimana masa bodoh saja membiarkan mereka mengkambing hitamkanmu? Direktur Xia, manajer Chen. Hal yang gak aku lakuin. Aku gak bakal ngaku. Masih aja ngelak. Buktinya udah jelas di depan mata. Kamu dapat keberanian dari mana buat ngelak. Selain dokumen proyek yang kalian bawa tadi, masih ada rekaman CCTV perusahaan. Log aktivitas komputer. Semua itu bisa buktiin kalau aku gak bersalah. Aku bakal selidiki sampai tuntas. Gak perlu diselidiki lagi. Kamu udah dipecat. Kalau kamu masih motot mau di sini. Sapa? Bawa dia keluar. Lepasin aku. Lepasin. Kalian jangan keterlaluan. Suqin Huan. Berani-beraninya kamu gudain Bianchi pas aku gak ada. Seumur hidup kamu jangan harap bisa masuk Fugrup lagi. Berhenti lepasin dia. Turun. Apa Po Yan ti datang apa dia mau membela Xia Wanyu? Yan Shi, kenapa kamu datang? Direktur Xia. Tolong jelaskan. Apa yang terjadi? Yan Shi, Suqin Huan ini sudah dipecat tapi masih saja tidak mau pergi. Jadi manajer Chen menyuruh Satpam untuk mengusirnya. Dipecat. Kenapa? Begini Tuan Fu. Proyek hanya gagal. Dan Suqin Huan lah yang bertanggung jawab. Kami juga hanya mengikuti aturan perusahaan untuk memecatnya. Kalian tidak berkata apa-apa. Langsung menunjukkan dokumen proyek yang sudah diubah dan ingin memecat saya. Bahkan menyuruh orang menyeret saya keluar. Apa ini juga aturan perusahaan Fu? Suqin Huan. Beraninya kamu mempertanyakan aturan perusahaan Fu di depan Yan Shi. Yan Shi, lihat dia. Dia tidak hanya salah dan tidak mau mengakuinya. Tapi dia juga berani mempertanyakanmu di depan semua orang. Selesai sudah. Selesai sudah. Pekerjaan ini benar-benar tidak bisa diselamatkan. Suqin Huan. Nyalimu benar-benar besar. Suqin Huan. Maksud Yan Shi sudah sangat jelas. Kenapa kamu masih tidak mau pergi? Benar. Fu Yan Shi pasti akan berpihak pada Xia Wanyu. Mana mungkin istri pura-pura sepertiku bisa menandingi cinta pertamanya? Suqin Huan ini. Bahkan berani membantah Tuan Fu. Kali ini tidak dipecat. Mungkin lain kali pasti akan dipecat. Aku jadi sedikit kasihan padanya. Bagaimanapun juga, kau masih mengasihaninya kita semua adalah pekerja rendahan. Lebih baik kasihani diri kita sendiri. Berhenti. Siapa bilang kamu boleh pergi? Bukankah kamu sedang marah? Siapa bilang aku marah? Mengenai pertanggung jawaban atas proyek Hanyang, perlu diselidiki oleh perusahaan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Asisten Zhang, serahkan masalah ini padamu. Baik, Tuan Fu. Jadi maksud Tuan Fu adalah tidak memecatku dulu. Yanshi, masalah Suqin Huan ini bukan hanya pada proyek, tapi dia juga bolos kerja tanpa alasan dan mempertanyakanmu secara terbuka. Masalah aturan perusahaan. Saya akan menirim orang yang kompeten untuk menanganinya. Perusahaan Fu tidak akan memecat karyawan manapun tanpa alasan. Saya. Maksudku sama dengan Yanshi. Manager Chen, tadi aku sudah bilang harus diselidiki dulu. Kamu bersikeras bilang hasilnya sudah jelas. Sekarang pergilah temui Tuan Fu dan minta maaf. Baik, baik. Direktur Xia. Fu Yanshi sedang membantuku. Tapi dia adalah CEO. Di depan begitu banyak karyawan. Tentu saja dia harus bertindak adil. Ini tidak membuktikan apa-apa. Suqin Huan, datanglah ke kantorku sebentar. Aku punya pertanyaan untukmu. Suqin Huan, anggap saja kamu beruntung kali ini. Lain kali kamu tunggu saja. Tuan Fu, tentang proyek hanya. Sebenarnya aku, kamu pikir aku memanggilmu ke sini untuk menanyakan hal ini. Bukan itu. Berikan ponselmu. Lain kali ada apa-apa. Segera hubungi aku. Tuan Fu memiliki banyak urusan penting. Bagaimana aku berani mengganggumu. Kita ini suami istri. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Ini kantor. Jangan macam-macam. Kita adalah suami istri yang sah. Bagaimana bisa disebut macam-macam? Jika Tuan Fu memaksaku untuk memenuhi kewajibanku sebagai seorang istri, maka aku hanya bisa bekerja sama. Bukan. Bukan itu maksudku. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku kembali bekerja dulu. Huan-Huan. Ada apa ini? Tadi, saat kamu pergi ke kantor CEO, Direktur Xia, Jiajia, ada data yang kurang aku pahami. Bisakah kamu membantuku melihatnya? Hah, kemari. 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 Direktur Xia, ada apa? Su King Huan, sekarang kamu masih dalam proses penyelidikan. Proyek-proyek perusahaan ini tidak cocok untukmu. Tapi aku, tugasmu sekarang adalah turun ke bawah dan membelikan aku secangkir kopi. Tempat sampah di sebelahnya sudah penuh. Tidakkah kamu lihat bawah turun dan buang? Direktur Xia, posisiku adalah akuntan, bukan pesuruh. Jadi, bahkan perintah atasan pun tidak kamu dengarkan. Ada orang yang benar-benar tidak tahu sopan tata krama. Proyek hanya belum terbebas dari kecurigaan. Sekarang dia tidak mematuhi pengaturan atasan. Dikira perusahaan ini milik keluarganya. Benar. Direktur Xia bukan hanya putri dari keluarga Xia. Tetapi dia juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan CEO kita. Kamu bisa membantu Direktur Xia. Itu adalah keberuntunganmu. Jangan sampai kamu tidak tahu diuntung. Su King Huan, jika kamu tidak mematuhi pengaturan atasan, aku bisa langsung memecatmu. Pilihan ada di tanganmu. Kamu. Ibuku masih di rumah sakit. Butuh uang. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Baik. Aku pergi. Bisa maju dan mundur ya. Tidak masalah. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa tahan. Direktur Xia. Kopimu. Berikan padaku. Cuaca sedingin ini. Kamu berani-beraninya membeli es kopi. Mau membunuhku dengan dingin. Bukankah kamu selalu minum americano dingin? Berani sekali membantah. Bahkan hal kecil seperti membeli kopi saja tidak bisa kamu lakukan dengan benar. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang menerimamu di sini. Aku akan membeli yang baru. Tidak punya mata. Tidak lihat ada kopi di lantai. Capetan pel lantainya. Mau dibiarin buat sarang semut. Capetan sana. Tunggu dulu. Lantai semahal ini. Siapa yang izinin kamu ngepel pakai alat pel? Kamu merusak lantai saya. Bisakah kamu membayarnya? Menyapu lantai tanpa menggunakan sapu. Menggunakan apa? Berbaring di lantai. Mengambil kain lap. Dan menyeka kering untukku sedikit demi sedikit. Siawanyu. Jangan berlebihan. Kenapa kalau kamu tidak tahan? Maka keluar saja. Jika Tuan Fu memaksaku untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Maka aku hanya bisa bekerja sama. Bukan. Tuan Fu. Selanjutnya adalah pertemuan online dengan perusahaan luar negeri. Ruang rapat. Apakah di sebelah departemen bisnis? Ya, Tuan Fu. Pergi dan lihat di departemen bisnis. Baru saja berpisah dengan nyonya muda. Sudah ingin bertemu dengannya. Sungguh seperti rumah tua terbakar. Tidak bisa dipadamkan. Karena tidak mau menurut perintahku. Tapi juga tidak mau resign. Su King Huan. Kamu pikir kamu siapa bos wanita perusahaan ini? Baiklah. Aku akan membersihkannya. Mana jersia? Bisakah kamu mengangkat kakimu sedikit? Su King Huan. Saat aku pergi dinas. Tidak ada di kantor. Kamu menggoda Yan Xi. Apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Tidak. Tidak. Aku tidak. Tidak. Kamu benar-benar berpikir aku tidak di kantor. Maka tidak tahu apa-apa. Berani menggoda Yan Xi. Maka bersiaplah untuk pembalasanku. Xiaowanyu. Apa yang kamu lakukan? Xiaowanyu. Apa yang kamu lakukan? Yan Xi. Bagaimana? Tidak apa-apa. Yan Xi. Xiaosu sedang diselidiki. Sementara ini tidak pantas untuk terlibat dalam proyek perusahaan. Aku sih. Biarkan dia membeli kopi. Melakukan beberapa pekerjaan sederhana saja. Sepertinya dia tidak puas dengan pengaturan pekerjaanku. Sengaja menumpahkan kopi. Bukan. Jelas. Wah. Kopi tumpah ya tumpah. Aku juga tidak menyalahkanmu. Dia bersih keras untuk mengambil kain lap dan menyekah lantai. Tadi aku sibuk sampai pusing. Tidak sengaja menginjak dia. Tadi. Aku mau minta maaf padanya. Pergi saja. Benar begitu Su King Huan. Katakan saja. Fu Yan Xi menyukai Xiaowanyu. Meskipun aku mengatakan kebenaran. Dia akan mempercayaiku. Tapi aku tidak bisa kehilangan pekerjaanku. Memang seperti yang dikatakan manajer Xia. Itu kesalahanku. Su King Huan. Datang ke kantor saya. Ah. Ah apa ikutlah. Kenapa Yan Xi memanggil Su King Huan ke kantor lagi? Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan. Tanganmu bengkak seperti itu. Tidak sakit. Datang sini. Tidak perlu. Nanti aku sendiri. Patuh. Xiaowanyu. Orang ini memang cakap. Tetapi dia keras kepala dan arogan. Jika kamu tidak cocok dengannya. Aku akan memindahkanmu ke departemen lain. Misalnya kantor direktur. Jadi kita bisa bersama setiap hari. Tidak. Aku baik-baik saja di departemen bisnis. Su King Huan. Kamu adalah istriku. Kamu adalah bos wanita perusahaan ini. Jika Xiaowanyu mengertakmu. Mengajukan permintaan yang tidak masuk akal. Kamu bisa menolaknya. Aku dan kamu hanya pernikahan kontrak. Bagaimana aku berani mengaku sebagai bos wanita di hadapan Xiaowanyu? Baiklah. Tangan ini jangan terkena air dalam waktu dekat. Terima kasih. Tuan Fu. Di sini tidak ada orang luar. Kamu boleh memanggil namaku. Benarkah aku bisa memanggil namamu? Kamu adalah istriku. Apa yang tidak boleh? Fu Yanxi. Mengapa kamu menikahiku? Dan berulang kali memela aku? Su King Huan. Kamu benar-benar tidak tahu kenapa. Kenapa tatapan Fu Yanxi terlihat seperti dia menyukaiku? Tapi dia menyukai Xiaowanyu. Mungkinkah selama ini semua orang salah? Su King Huan. Hanya kamu yang bisa berpura-pura kasihan. Hanya menginjak kakimu. Kamu berani meminta Yanxi mengoleskan obat. Benar-benar iblis perempuan. Tidak bisa. Aku harus menemukan cara untuk mengatasinya. Wanyu. Reuni teman-teman SMA akhir pekan ini. Kamu datang. Reuni. Sepertinya Tuhan pun membantuku. Su King Huan. Tunggu saja. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Ibu. Kamu tinggal di rumah sakit saja. Tenang-tenang bersiap untuk operasi. King Huan. Aku mendengar bahwa biaya operasi ini lebih dari 1 juta. Biaya pemulihan selanjutnya juga puluhan juta. Kamu benar-benar bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Ibu. Tenang saja. Aku sudah mengumpulkan uangnya. Ibu fokus saja untuk sembuh. Sini. Cepat sekali terkumpul. Apa aku meminta terlalu sedikit? Seandainya tahu gadis ini punya uang sebanyak itu. Dulu harusnya aku meminta lebih. King Huan. Saat itu aku pikir kamu mengalami kesulitan keuangan. Maka aku memilih operasi yang paling murah. Namun dokter mengatakan bahwa penyakitku jika ingin sembuh total. Sebaiknya menggunakan obat impor yang lebih mahal. Karena kamu sudah cukup makmur. Lebih baik. Ibu. Aku. Ibu. Aku angkat telepon dulu. Ibu. Lihat berapa biaya operasinya. Aku akan mencari jalan keluar. Baik. 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 Jiang Yui. Saat itu kamu sangat kejam padaku. Pantaslah anak perempuanmu. Sekarang menderita di tanganku. Diisap darahku. Tapi putriku sedang kau manjakan di telapak tanganmu. Menjadi putri sah keluarga Xia. Tapi. Kamu sampai mati pun gak bakal tahu kebenarannya. Halo Huan Huan. Kau baru angkat teleponnya. Aku lagi di rumah sakit jagain ibuku. Kenapa? Akhir pekan ini ada reuni SMA. Sudah diumumkan di grup. Karena kamu belum balas. Aku tebak kamu belum lihat. Jadi aku kasih tahu kamu. Teman SMA. Sudah berapa lama? Kenapa tiba-tiba mau reuni? Reuni SMA. Gak tahu Fu Yanqi udah dapat pemberitahuan apa belum. Apa dia bakal datang ya? Mau ngomong apa? Langsung aja. Gak ada apa-apa sih. Cuma mau tanya. Kamu bakal datang ke reuni SMA gak? Kamu mau pergi? Iya. Jia-jia bilang udah lama gak ketemu. Kumpul-kumpul juga bagus. Aku masih ada rapat. Jadi gak bisa ikut. Oke deh. Meskipun aku gak bisa datang. Tapi aku bisa beliin sesuatu. Anggap aja sebagai tanda perasaanku. Gak usah. Oh iya. Tempat reuninya kayaknya agak jauh. Kamu naik mobil aja ya? Gak usah. Mobil ini terlalu mahal. Aku naik kereta bawah tanah aja. Aku mampu memberimu kehidupan yang lebih baik. Kenapa kamu bersih keras naik kereta bawah tanah yang penuh sesak? Lagi pula. Mobil ini memang mau aku kasihi ke kamu. Fuyanshi. Kayaknya dia beneran agak suka sama aku. Apa aku cuma kegearan aja ya? Ambil aja. Mobil semahal ini. Beneran dikasih ke aku. Kita udah nikah. Secara hukum. Barang-barangku juga milikmu. Ya. Makasih ya. Wow. Porsche Edition terbatas. Ini benar-benar mobil impianku. Hebat ya Wan-Hwan. Berkat kamu nih. Aku baru pertama kali naik mobil semahal ini. Kayaknya Cheo Fu suka banget sama kamu. Dia baik banget sama aku. Aku kadang-kadang juga curiga apa dia suka sama aku. Tapi semua passwordnya dia atur pakai tanggal lahir Xia Wanyu. Aku takutnya cuma kegearan aja. Apa mungkin cuma salah paham? Atau kebetulan, aku lihat sikap Cheo Fu ke Xia Wanyu juga biasa aja. Belum tentu orang yang dia suka itu Xia Wanyu. Mungkin aja dia gak mau terlalu mencolok di kantor. Meskipun Cheo Fu mau bersikap rendah hati. Tapi ada pepatah yang bilang, suka sama seseorang itu kayak batu. Gak bisa disembunyiin. Tatapan Cheo Fu ke Xia Wanyu gak ada rasa, lengket, itu. Kamu ngerti kan? Kamu bahkan tahu rasa, lengket, itu. Ya udah, turun yuk. Hai teman-teman, lama gak ketemu. Maaf ya, aku sama Jia Jia telat. Oh, ku kira siapa? Ternyata Su King Huan. Gimana? Anak miskin tahun itu sekarang udah sop ya? Bikin semua orang nunggu lama gini. Jangan-jangan sengaja ya. Su King Huan, kamu masih sama kayak dulu, licik dan gak berkelas. Siapa juga yang peduli sama dia, udah berapa tahun berlalu, tapi badannya masih bawa orang miskin, jijik banget. Eh, jangan gitu dong ngomongnya. Siapa tahu dia beneran sibuk kerja, kan? Gak sengaja telat. Cuma ngandelin dia, sebulan cuma dapat gaji beberapa ribu yuan. Nasib jadi buruh seumur hidup, bisa sukses sampai mana sih? Maksud kalian apa? Aku sama Huan-Huan cuma karena di jalan. Maaf ya semuanya. Ya, Wanyu datang. Udah beberapa tahun gak ketemu. Makin cantik aja. Wanyu adalah mutiara kesayangan keluarga Xia, juga teman masa kecil Cheo Fu. Ada orang yang gak bisa bikin iri. Wanyu, ayo duduk di sampingku. Aku udah siapin tempat khusus buat kamu. Maaf ya semuanya. Aku telat. Gak masalah. Gak masalah. Wanyu bisa datang aja udah jadi kehormatan buat kita. Mas Erati. Wanyu, kamu ganti mobil lagi ya? Gak kok. Tadi pagi buru-buru. Asal ambil aja dari garasi. Mobil ini udah lama aku bosenin. Udah lama gak aku sentuh. Mas Erati. Ngelihatnya aja udah tau aku gak mampu beli. Yang gak mahal-mahal banget sih. Tapi, kalian usaha keras aja. Pasti nanti bakal punya juga. Wow. Wanyu pantesan aja jadi putri kayak cantik. Mobil semahal ini sampai dibiarin berdebu di garasi. Tentu aja. Wanyu kan orang yang punya status apa. Mobil mewah kayak gini buat dia udah kayak mainan aja. Mau berapa banyak ya ada aja. Iya kan? Sekumpulan orang matre. Kamu kecilin suaramu. Eh Su King Huan. Kamu bawa mobil apa kesini? Aku, dia. Eh Su King Huan. Kamu bawa mobil apa kesini? Aku, dia. Dia kan anak miskin. Mana mungkin punya mobil. Jangan-jangan naik kereta bawah tanah ya. Pantesan aja badannya bawa asam. Ternyata abis desek-desekan di kereta bawah tanah. Hih, beneran miskin ya. Su King Huan. Sebentar lagi kereta bawah tanah mau berhenti beroperasi loh. Mau aku anterin gak? Wanyu. Kamu masih baik hati banget ya. Mobil mewahmu itu. Mana mungkin bisa dinaiki orang rendahan seperti dia. Hati-hati. Jangan sampai ketularan bau miskinnya. Nanti mandi pun tidak akan hilang baunya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan ini. Huan-huan tidak naik kereta bawah tanah kesini. Dia juga menyetir sendiri kesini. Dan yang dikendarainya Porsche lagi. Jiha-jiha si mulut besar ini. Mobilnya diparkir di luar sana. Punyamu diparkir di mana? Ya ampun. Benar-benar Porsche. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia mampu membeli Porsche? Su King Huan. Jangan bilang kau hanya ingin pamer di reuni ini. Sampai harus menyewa mobil segala. Mobil ini bukan sewaan. Bukan sewaan. Jangankan untuk beli. Untuk menyewa yang paling murah dari merek ini saja. Uang hasil menjualmu per kilo pun tidak akan cukup. Wanyu. Atau jangan-jangan gaji di Fubruk sekarang tinggi sekali. Sampai-sampai karyawan kecil seperti dia bisa membeli Porsche. Mana mungkin. Meskipun tunjangan karyawan Fubruk sangat bagus. Tidak mungkin sampai seperti itu. Dengan gaji dia yang sekarang. Jangankan untuk beli. Untuk mencicil saja mungkin tidak akan cukup. King Huan. Katamu. Kenapa harus memaksakan diri untuk terlihat kaya padahal tidak. Jadi orang. Jangan terlalu sombong. Kalaupun menyewa mobil mewah untuk pamer. Lalu apa? Kunci mobil ini sama seperti kereta labu Cinderella. Lewat jam 12 malam akan kembali ke wujud aslinya. So King Huan. Apa kau tidak merasa tindakanmu itu sangat konyol? Dia masih tidak mengerti. Ayam hutan tetaplah ayam hutan. Bagaimanapun dia menyamar. Tetap tidak akan bisa menjadi burung Phoenix. Maaf, mengecewakan kalian. Mobil ini bukan sewaan. Ini hadiah dari suamiku. C.E.O. Fu dan C.E.O. Lee sudah tiba. Rapat bisa dimulai kapan saja. Baiklah. Aku mengerti. Oh ya. Istri saya menghadiri reuni. Tolong kirimkan sebotol anggur yang bagus ke sana. Biarkan dia bersenang-senang. Baik, C.E.O. Fu. Maaf, mengecewakan kalian. Mobil ini bukan sewaan. Ini hadiah dari suamiku. So King Huan. Sampai sekarang masih saja keras kepala. Menyewa mobil untuk pamer saja tidak cukup. Sekarang malah mengarang cerita punya suami kaya. Benar-benar mengira dirinya sedang menulis novel. Hei Wanyu. Bukankah kau dan So King Huan itu rekan kerja? Seharusnya kau tahu kan. Dia sudah menikah atau belum. Itu kan urusan pribadinya. Aku sebagai atasannya juga tidak enak untuk menanyakannya. Tapi kurasa sih belum. Kalau dia benar-benar menikah dengan pria kaya. Untuk apa dia bekerja dengan gaji bulanan hanya beberapa ribu yuan ini. Berarti So King Huan bohong lagi dong. Mukanya benar-benar tebal. Hei Fu Jiajia. Kukasih tahu ya. Lebih baik kau jauhi dia. Supaya tidak terpengaruh olehnya. Kalian tahu apa? Suami Huan Huan kami itu. Tidak percaya ya sudah. Kalian lanjutkan saja. Jiajia. Ayo pergi. Permisi. Ini anggur yang dikirim Ceo Fu. Permisi. Ini anggur yang dikirim Ceo Fu. Lafai tahun 1982. Ini kami tidak memesan anggur ini. Sepertinya dia memberikannya padaku. Lagi pula dia sendiri yang bilang akan mengirimkan sesuatu. Tapi ini terlalu berlebihan. Ini dikirim oleh Tuan Fu Yanshi. Katanya untuk Wan Yu. Anggur ini pasti dikirim khusus untukmu oleh Ceo Fu. Betul. Di antara kita semua yang hadir di sini. Hanya Wan Yu yang pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari Ceo Fu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wan Yu dan Ceo Fu. Sejak sekolah memang sudah ditakdirkan untuk bersama. Sekarang pun masih seromantis ini. Mungkin sebentar lagi akan menikah. Tentu saja. Wan Yu kita ini, calon istri Ceo Lu. Tidak seperti orang-orang tertentu. Su King Huan. Sudah melihatnya dengan jelas. Kan, orang sepertimu ini. Sama sekali tidak akan bisa menggoyahkan hubungan antara aku dan Yan Xi. Sudahlah. Karena Yan Xi sudah mengirimkan anggur. Ayo kita minum bersama. Wan Yu. Inilah fight tahun 1982 lho. Aku rasa. Ada beberapa orang yang tidak pantas minum anggur sebagus ini. Pepatah mengatakan, babi hutan tidak bisa makan dedak halus. Menurutku, kalaupun diberikan pada Su King Huan, dia juga tidak akan bisa merasakan cita rasa la fight tahun 1982. Benar. Memberikannya padanya hanya akan menyianyiakan barang berharga. Kalian salah paham. Anggur ini diberikan oleh Ceo Fu padaku. Kalian salah paham. Anggur ini diberikan oleh Ceo Fu padaku. Aku tidak salah dengar. Kan kau bilang anggur ini diberikan oleh Ceo Fu padamu. Konyol sekali. Lihat dulu dirimu sendiri itu siapa. Jangan-jangan kau pikir kau itu nyonya Ceo. Istri Ceo Fu itu Wan Yu. Su King Huan. Sepertinya semalam kamu mimpi. Sampai sekarang belum bangun ya. Masih bermimpi tentang Cinderella yang menikah dengan Ceo yang mendominasi. Langsung berubah nasib menjadi putri raja. Su King Huan. Iri dengan latar belakang keluargaku dan pekerjaanku belum cukup. Masih iri dengan hubunganku dan Yan Xi. Sampai mau mengaku-ngaku anggur yang diberikan Yan Xi padaku. Kamu sebenarnya tahu apa enggak, yang bukan milikmu. Meskipun pakai segala cara, tetap bukan milikmu. Wan Yu, jangan biarin tikus gat kayak dia merusak mood kamu. Dia cuma badut yang sok penting. Kenapa kalian yakin banget kalau wine ini buat siya Wan Yu? Waktu Wan Yu sama Ceo Fu bersama, dia entah lagi di mana. Ngumutin sampah buat dijual kali. Kalian udah selesai ngomongnya anggur ini emang buat aku. Ngapain aku bohong yang gampang ketahuan kayak gini? Siapa yang tahu? Lagian, mana kita ngerti jalan pikiran orang miskin? Hei, pelayan kamu yang ngomong. Sebenarnya anggur ini pavu kasih ke siapa? Iya. Cepetan kasih tahu kita. Anggur ini sebenarnya buat siapa? Iya. Biar gak ada yang mimpi di siang bolong. Betul. Anggur ini pavu kasih buat. Anggur ini pavu kasih buat. Nona Su. Kamu bilang apa anggur ini yang si kasih buat Su King Wan? Kamu salah orang lihat lagi yang bener. Mana mungkin pavu ngasih anggur buat orang kayak Su King Wan? Ini beneran apa bohongan? Sih, anggur ini beneran buat Su King Wan. Kayaknya gak mungkin. Deh, aku juga rasa gak mungkin. Gak mungkin. Lah, gimana mungkin Su King Wan itu apaan? Sampai Yanshi bersikap kayak gitu ke dia. Kok diem aja? Tadi bukannya banyak bacot. Tadi bukannya pede banget. Sekarang malu banget. Iya. Udah ku bilang. Kan, aku gak perlu bohongin kalian. Pavu gak mungkin ngasih anggur buat orang hina kayak gini. Jangan-jangan. Tunggu dulu. Kamu kenapa lagi? Su King Wan. Demi harga dirimu. Kamu benar-benar menghalalkan segala cara. Iya. Sebelumnya soal kunci mobil udah ketahuan bohongnya. Sekarang malah kepikiran buat nyewa aktor buat akting di depan kita. Eh, Wang Lili. Kamu jago banget berhayal. Kenapa gak jadi penulis naskah aja? Gimana ketahuan bohong? Jadi panik. Aku cuma ngomong fakta. Kok? Dibilang berhayal. Lili. Menurutku kamu benar. Menurutku kamu benar. Soalnya. Orang rendahan kayak dia kan selalu pengen cari perhatian. Iya kan? Pafu sama Su King Wan itu beda kelas. Mana mungkin ngasih anggur buat dia? Menurutku. Mending kamu pulang aja deh. Bayar dulu tuh aktor-aktor bayaranmu. Su King Wan. Dengar ya. Kalau bukan karena kita satu SMA dulu. Jangankan dekat-dekat sama Pafu. Duduk makan bareng kita aja kamu gak pantas. Kalian apaan? Sih. Ini acara reuni. Kalian kok pada nyerang Wan-Wan. Sih. Maksudnya apa? Sih. Maksudnya. Dia sendiri yang gak tahu diri. Berkali-kali pakai kebohongan buat nipu kita semua. Berani berbuat. Gak berani bertanggung jawab. Wanyu. Menurutku pepatah. Orang jelek banyak tingkah. Itu kurang tepat. Orang biskin juga banyak tingkah. Betul. Kalian mau ngomong apa tentang aku? Aku gak peduli. Tapi yang jelas. Yang gak aku lakuin. Ya. Gak aku lakuin. Mereka beneran bukan aktor bayaran aku. Kami semua staff resmi hotel ini. Mana mungkin kami dibayar orang buat jadi aktor pasti salah paham. Salah paham lihat warnanya. Kemasannya. Jelas-jelas anggur palsu. Su King Wan. Kalau mau main drama. Beli yang palsunya yang mirip dikit. Dong. Beberapa botol Lafayette yang pavukasi. Itu edisi terbatas yang dibeli dari kolektor. Itu yang terbaik dari tahun 1980. Jelas beda sama Lafayette biasa. Dong. Lafayette edisi terbatas apaan aku aja belum pernah denger. Pasti Su King Wan narang buat nakut-nakutin aku. Su King Wan. Kamu ketagihan nih bul. Ya. Nih. Satu botol aja gak tau deh. Harganya nyampe 100 yuan apa gak. Masih berani-beraninya naku Lafayette edisi terbatas. Anggur murahan kayak gini mah pantasnya dipecahin aja. Biar bunyi. Praang. Siawanyu. Kamu gila. Ya. Ini anggurnya huan-huan. Kalau pecah harus ganti rugi. Tau. Untungnya Pafu ngasih kita orderan gede ini. Target kita bulan ini aman. Oh iya. Umumkan ke semuanya. Mulai sekarang. Nonasu adalah klien VVVIP kita. Ngerti. Cepetan. Halo. Manager. Gawat ada yang bikin masalah di tempat Nonasu. Apa? Cuma sebotol anggur palsu gak berharga. Aku ganti rugi. Beres. Sisanya juga aku beli. Buat wanyu kita pecahin buat seru-seruan. Anggur yang Su Yanshi kasih ketemu itu asli 100%. Bentar lagi aku mau lihat. Dia mampu ganti rugi apa gak? Mau beli anggurku buat dipecahin. Gitu. Boleh. Totalnya berapa semuanya? Sama yang udah pecah itu. Totalnya 8 juta yuan. 8 juta. Kalian ngerampok. Ya. Tapi aktingnya bagus juga. Sih. Su King Huan. Apa kau sudah gila karena miskin? Apa kau mau memerasku menjijikan? Su King Huan. Wanyu itu tunangan C.E.O. Fu. Tahu. Tunggu saja sampai C.E.O. Fu tahu kau menggunakan namanya untuk memeras wanyu. Tamatlah riwayatmu. Hei kalian berdua. Cepat minta maaf. Kalau tidak. Nanti Tuan Fu datang akan jadi masalah. Kalian tidak pernah berpikir bahwa mungkin saja anggur ini benar-benar hadiah dari Tuan Fu untuk Huan Huan. Tidak mungkin. Yanshi tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalau itu benar. Jangankan 8 juta yuan. 80 juta yuan pun aku sanggup ganti. Nona Siya. Ini benar-benar anggur yang diberikan Tuan Fu kepada Nona Su. Nona Siya. Anggur ini benar-benar diberikan Tuan Fu kepada Nona Su. Kamu siapa lagi? Jangan bilang dia aktor yang disewa oleh Su King Huan lagi. Su King Huan. Apa kamu tidak akan pernah berhenti? Mana Jeruang. Kenapa kamu di sini? Nona Siya. Ini bukan pertama kalinya kamu datang ke sini untuk berbelanja. Masa iya kata-kataku bohong? Mana Jeruang. Apa kalian salah? Anggur ini diatur sendiri oleh asisten Zhang di sisi Tuan Fu. Bagaimana mungkin salah? Wanyu. Bagaimana mungkin Tuan Fu benar-benar memberinya anggur? Bagaimana aku tahu apa yang dipikirkan Yan Xi? Siya Wanyu. Bukankah kamu baru saja mengatakan akan membayar ganti rugi 8 juta yuan kepadaku? Kami tidak menginginkan 80 juta yuan lagi. Kamu cukup membayar kompensasi sesuai harga aslinya. Bagaimana jika Fu Yan Xi tahu aku memperlakukannya seperti ini dia tidak akan datang menemuiku untuk meminta pertanggung jawaban? Kan? Abaikan saja dia. Yang penting aku puas dulu. Ini ini sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Fu benar-benar memberi Su King Huan anggur. Entahlah. Mungkinkah semua yang dikatakan Siya Wanyu sebelumnya bohong? Fu Yan Xi sama sekali tidak menyukainya. Masa sih? Sialan. Mungkinkah Yan Xi berpikir aku tidak cukup proaktif? Jadi dia sengaja memberi Su King Huan anggur di depanku untuk membuatku cemburu? Ah, aku ingat. Terakhir kali ada masalah dengan proyek perusahaan. Manager proyek salah paham dengan Su King Huan. Ini pasti kompensasi yang diberikan Yan Xi padanya. Kalau begitu, nona Siya, bagaimana Anda akan membayarnya? Arus kas yang diberikan keluarga Siya kepadaku hanya sekitar 3 juta yuan. 8 juta yuan untuk sementara aku tidak bisa mengumpulkannya. Ah, bukankah hanya 8 juta yuan? Aku bisa membayarnya. Aku baru saja berinvestasi di sebuah proyek beberapa waktu lalu. Keuntungannya belum aku terima. Beberapa hari lagi akan aku bayar. Berapa hari? Siya Wanyu, kamu tidak berniat untuk mengingkari utangmu. Kan, omong kosong. Aku adalah putri dari keluarga Siya. 8 juta yuan hanyalah uang receh bagiku. Bagaimana mungkin aku mengingkari utang? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu bagaimana kalau kamu menulis surat utang? Supaya nanti tidak tersebar rumor bahwa putri keluarga Siya mengingkari utang. Yang malu adalah dirimu sendiri. Jiya-jiya benar. Permisi, bisakah kamu mengambilkan kertas dan pena? Kamu yang berhutang pada kami. Sikap macam apa ini? Bukankah hanya 8 juta yuan? Anggap saja aku beramal. Membantu orang miskin. Hari ini, Siya Wanyu berhutang 8 juta yuan kepada Suqing Wang. Akan dikembalikan dalam 5 hari. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan hati nona Siya. Semoga 5 hari lagi aku bisa melihat uang ini tepat waktu. Hei, hei, nona Siu. Tunggu sebentar. Aku antar. Wanyu, Suqing Wang dan Fujiyia sangat bangga. Kita. Tunggu saja. Semakin tinggi mereka melompat. Semakin buruk mereka jatuh. Hari ini akhirnya bisa melampiaskan ketesalan. Tapi Siya Wanyu adalah cinta pertama Tuan Fu. Aku takut jika dia tahu maka aku, istri palsunya ini. Secara hukum, kamu adalah istri Tuan Fu. Nyonya Ceo yang sah. Kamu tidak rugi apa-apa. Takut apa. Ayo kita minum untuk merayakannya. Ah. Jiya Jiya, menurutmu Fuyanxi itu apa dia? Apa? Pria jahat. Tiba-tiba saja ingin menikahiku. Meskipun aku yang tidur dengannya. Tapi bagaimanapun juga. Aku yang dirugikan. Kan? Wan-Huan, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Jiya Jiya, kamu mau kemana? Hati-hati. Kamu bisa berbicara buruk di belakangku saat kamu mabuk. Fu Yanxi. Ini bukan mimpi, kan? Bukan. Aku datang untuk menjemputmu pulang. Aku belum selesai minum. Huan-Huan. Hati-hati. Jangan minum lagi. Kalau minum lagi, besok kepalamu akan sakit. Ayo pergi. Aku tidak bisa jalan lagi. Kenapa kamu punya dua kepala? Ayo sini. Aku gendong. Naiklah. Sekarang kamu punya empat kepala. Tidak disangka Tuan Fu bisa begitu lembut dan perhatian. Tuan Fu suka bersikap romantis. Menyuruhku lembur di tengah malam begini. Mengemudi secepat kura-kura begini. Kakiku bisa keram. Fu Yanxi. Sebenarnya, kenapa kamu ingin menikahiku? Sebenarnya aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Sejak kita menjadi teman sebangku. Halo, teman sekelas Fu. Kita akan menjadi teman sebangku mulai sekarang. Aku sudah menyukaimu. Hanya saja saat itu, keluarga Fu sedang berkonflik internal yang hebat. Ayahku juga. Siausi, kelak ibu hanya punya kamu saja. Maka, aku tidak berani menunjukkan sedikitpun perhatian padamu. Huan-Huan, sekarang, akhirnya aku bisa berdiri di sisimu dengan terang-terangan. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Baiklah. Sepertinya, itu hanya bisa ku katakan nanti. Oke. Su King Huan, dia selalu berlawanan denganku. Membuatku kehilangan muka. Benar-benar menjengkelkan. Mana jersia? Aku punya ide. Tanpa kita harus turun tangan. Kita juga bisa membuat Su King Huan pergi dari sisi Tuan Fu. Oh, ide apa? Semua orang tahu, Tuan Fu sangat berbakti kepada ibunya. Dia selalu menuruti kata-kata ibunya. Jika kita menceritakan kepada ibu kandungnya bahwa Su King Huan menggoda Tuan Fu, ide bagus. Dai Ming Su adalah ibu kepala keluarga Fu. Dia sangat licik, tapi dia tinggal di luar negeri dalam waktu lama. Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kita hanya perlu mengirim pesan anonim kepada Nyonya Fu. Setelah itu, kita hanya perlu menunggu Su King Huan diusir dari keluarga Fu. Ini adalah nomor kontak Nyonya Fu yang kuperoleh dengan susah payah. Hanya saja tidak ada kesempatan yang tepat untuk menghubunginya. Hari ini aku serahkan padamu untuk mengurusnya. Setelah Su King Huan selesai diurus, keuntunganmu tidak akan sedikit. Bisa membantu manajer Siya keluar dari masalah. Itu adalah kehormatanku. Semoga setelah kau duduk di posisi istri CEO, jangan lupakan aku. Tentu saja. Nyonya, ponsel pribadi Anda menerima pesan anonim, katanya. Katanya apa? Katanya, di sekitar Tuan Fu muncul seorang wanita ular, membuat Tuan Fu terpesona, bahkan mengabaikan perusahaan Fu. Segera atur. Aku harus segera kembali ke negara. Kamu. Kamu, kamu, kamu bayar. Bukan, Tante. Kami hanya sedikit bertabrakan. Aku juga tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba jatuh. Kamu tidak mau bertanggung jawab. Kan? Masih muda. Sama sekali tidak menghormati orang tua. Mana aku tidak menghormati orang tua. Tante, kamu yang menabrakku duluan. Sakit. Sudahlah. Kamu berdiri dulu. Tante, lantai dingin. Kamu bantu aku berdiri. Aduh. Tidak apa-apa. Tante, aku ada urusan. Aduh, pinggangku sakit. Aduh, bokongku sakit. Kakiku sakit. Aku tidak bisa berjalan. Kamu harus bertanggung jawab sampai akhir. Sekarang anak perempuan jahat sekali. Menabrak orang. Tidak minta maaf. Dan tidak mau bertanggung jawab. Berpakaian rapi. Ternyata tempat ini kotor. Bukan. Di sini kotor. Ya di sini kotor. Bukan aku yang menabrak. Di sini kotor. Di sini kotor. Tante, kamu punya nomor kontak keluarga. Aku akan membantumu menghubungi keluargamu. Keluargaku. Keluargaku kemana? Keluargaku di mana? Kamu ingat di mana kamu tinggal? Di mana aku tinggal? Di mana aku tinggal? Aku tidak tahu. Kalau begitu, aku antar kamu ke rumah sakit dulu atau ke kantor polisi. Tidak mau. Aku tidak mau ke kantor polisi. Selesai. Akan terlambat. Hari ini Departemen Bisnis mengadakan rapat mingguan. Tidak bisa cuti. Tidak. Tidak. Aku antar kamu ke kantor dulu. Nanti setelah aku selesai kerja. Aku akan membantumu mencari keluarga. Boleh. Ya. Kita pergi dulu. Sudah mau terlambat. Pergi. 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 Temani aku. Apa ibuku pulang? Ya. Tuan Fu. Menurut asisten Nyonya. Nyonya menerima pesan anonim tentang Anda. Sehingga dia buru-buru kembali ke negara. Pesan apa? Katanya Tuan Fu. Anda terpesona oleh seorang wanita ular. Sifat ibuku. Nanti rapat mingguan Departemen Bisnis. Aku akan datang sendiri. Tuan Fu. Anda takut Nyonya tiba-tiba datang ke kantor. Jika tidak terjadi apa-apa, dia pasti akan datang. Baik. Tuan Fu. Aku akan mengaturnya sekarang. Ibu. Jangan sampai kamu menakut-nakuti istriku. Aku susah payah mendapatkannya. Bagaimana dengan urusan Nyonya Fu? Tenang saja. Manajer Xia. Konon Nyonya Fu sangat marah setelah mengetahuinya. Dia langsung kembali ke negara. Benarkah kalau begitu? Su King Huan pasti akan dipecat. Ya. Kalau begitu selamat dulu. Manajer Xia. Nanti rapat mingguan Departemen Bisnis. Yang si bilang akan datang sendiri. Kita tidak boleh gagal. Ayo pergi. Jia-Jia sedang tugas. Dia tidak ada di sini. Kamu duduk di kursinya dulu. Kalau bosan, tonton video di ponselku dulu. Baiklah. Baiklah. Set. Kita kecilin suara ya. Semuanya masih kerja. Semuanya. Sebentar lagi rapat mingguan kita akan. Su King Huan. Kamu bawa tukang bersih-bersih ke kantor. Apa maksudmu? Su King Huan. Kamu bawa tukang bersih-bersih ke kantor. Apa maksudmu? Benar-benar menggelikan. Su King Huan. Departemen Bisnis sangat sibuk. Kamu kayak gini ganggu kerjaan semua orang. Kamu bisa tanggung jawab. Su King Huan. Kamu beneran anggap kantor kayak rumahmu ya. Kucing anjing apa aja boleh masuk. Iya kan? Kotor banget. Nelihatnya aja bikin enek. Kayaknya nih cewe banyak bikin musuh di kantor. Direktur Xia. Iya. Bibi ini mungkin menderita penyakit Alzheimer. Aku bawa dia ke kantor dulu. Nanti setelah pulang kerja aku bantu cari keluarganya. Dia duduk di sampingku. Aku bakal perhatiin biar dia gak ganggu kerjaan semua orang. Maksudmu. Orang ini gak cuma dipungut dari jalanan. Tapi juga sakit. Kayaknya kamu gila deh. Mumutin nenek-nenek sama kayak kamu. Badannya bawa orang miskin. Aku rasa nenek ini gak cuma sakit otak. Jangan-jangan badannya juga ada penyakit menular lainnya. Jangan sampai nularin ke kita semua. Iya direktur Xia. Sebentar lagi kita harus panggil petugas kebersihan. Buat disinfektan tempat nenek ini duduk. Kalian perlu banget jahatin orang sakit kayak gitu. Kalian gak punya keluarga. Gak punya orang tua. Kalian gak bakal tua. Cewek ini agak menarik nih. Hei. Denger gak aku gak sakit. Kamu yang sakit. Kotor banget. Suqin Huan. Perusahaan punya aturan perusahaan. Bukan tempat kamu buat sok baik hati. Cepetan bawa nenek kotor ini keluar. Direktur Xia. Perusahaan gak punya aturan yang melarang kita bantu orang lemah. Kan. Bukankah kita juga dianjurkan buat berbuat banyak kebaikan. Oh. Gak ada ya sekarang ada deh. Kamu. Kamu apa kamu. Direktur Xia adalah pemimpin senior perusahaan. Kata-katanya bisa mewakili CEO. Jangankan cuma nambahin satu aturan perusahaan. Bahkan kalau satpam langsung nyeret kalian keluar. Kalian juga harus nurut. Ngerti. Gimana sih. Karyawan departemen bisnis. Satu-satu kayak gini semua. Yanxi sebentar lagi bakal datang ke departemen bisnis. Suqin Huan. Aku kasih kamu dua menit. Bawa nenek bau ini keluar. Kalau gak. Kamu juga jangan harap bisa kerja lagi. Pergi ngemis di pinggir jalan sama dia aja. Siapa tahu dapetnya lebih banyak dari sekarang. Xiaowanyu. Kamu jangan keterlaluan. Kamu selain bisa manfaatin pemimpin. Bisa ngapain lagi. Aku mau laporin kamu ke CEO Fu. Kamu cuma pegawai rendahan. Berani-beraninya ngelawan aku berkali-kali. Masih mimpi mau ketemu CEO Fu. Kamu dipecat. Copot kartu identitasnya. Berhenti. Lama gak ketemu. Departemen bisnis Fugruk sampai jadi kayak gini. Huan-Huan gak bakal dipecat. Yang dipecat itu kalian. Yang dipecat itu kalian. Chen Mo. Aku gak salah dengerkan. Dia bilang mau mecat kita berdua. Lagi pula. Ini kan agak gak beres. Momo melantur juga bisa dimaklumi. Apa dia punya penyakit Alzheimer itu? Atau kena penyakit delusi juga? Direktur siakan calon istri CEO perusahaan kita. Kamu masih mau mecat dia. Mereka ngomong apa sih istri CEO? Bukan kamu ya? Udah puas ngomongnya. Bersama kalian yang melihat orang dengan kacamata berwarna. Bener-bener bikin sesak nafas. Huan-Huan punya hati yang baik. Gak manfaatin identitas si Aoshi buat naikin pamor dirinya sendiri. Anak yang baik. Tapi. Bibi. Kita pergi yuk. Aku bantu cari keluargamu dulu. Pergi apaan emangnya kenapa harus pergi? Yang harus pergi itu orang lain kan? Oh. Kayaknya udah nempel sama kita. Gak mau pergi ya? Gak masalah. Chen Mo. Usir nenek ini keluar. Beraninya juga ya? Aku lihat hari ini siapa yang berani ngusir aku keluar. Nenek gila ini. Berani-beraninya mukul aku. Direktur siak. Su King Huan. Nenek gila ini mukul orangku. Aku bakal bawa dia ke rumah sakit jiwa. Hitung-hitung berbuat baik. Direktur siak. Bawa Bibi ke rumah sakit jiwa. Kayaknya kamu gak punya hak itu deh. Dia mukul orangku. Aku punya alasan buat curiga dia punya masalah mental. Direktur siak. Kamu masih mau aku bilang berapa kali lagi? Bibi cuma sakit. Aku bakal bantu cari keluarganya. Minta keluarganya datang buat murus. Lagi pula. Kalau bukan kamu yang nyuruh wakil manajer Chen mukul duluan. Apa Bibi bakal bales? Ini namanya pembelaan diri. Iya. Aku rasa kau yang gila. Tidak menghormati orang tua sama sekali. Masih mengaku sebagai pemimpin lagi. Entah apa yang dilihat oleh para eksekutif di dirimu. Kau. Kenapa jadi panik begini? Manajer Chen. Usir mereka berdua dari hadapanku sekarang juga. Sapam. Seret mereka berdua keluar dari wilayah Fugru. Tenang saja. Mereka tidak berani mengusir kita. Biar ku katakan pada kalian. Aku ini. Aku ini. Biar ku katakan pada kalian. Aku ini. Direktur Xia. Kau panggil Satpam lagi untuk apa? Keluar. Masa sih? Kenapa Fu Yanshi setiap hari ke Departemen Bisnis? Datang ke Medan Perang. Lagi. Lihat apa jelaskan. Yanshi. Su King Huan ini tidak tahu dari mana memungut seorang bibi yang bau badan. Ngotok membawanya ke kantor untuk bekerja. Sudah sangat mengganggu pekerjaan semua orang. Aku melakukan ini juga demi kebaikan perusahaan. Betul. Che Eo Fu. Kalau-kalau dia punya penyakit menular dan menulari semua orang bagaimana? Che Eo Fu. Bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Jika perusahaan memiliki keberatan tentang hal ini. Aku bisa mengundurkan diri. Fu Group kita bukanlah perusahaan yang tidak berperasaan. Su King Huan. Kamu bekerja dengan baik. Mulai hari ini, kamu dipromosikan menjadi ketua tim. Bertanggung jawab atas proyek secara mandiri. Sebagai bentuk penghargaan. Che Eo Fu. Aku takut aku tidak bisa memikul tanggung jawab posisi ini. Kemampuanmu. Aku yakin semua orang bisa melihatnya. Tapi Su King Huan ini, Direktur Sia. Kau mau aku menyelidiki kejadian barusan? Baiklah. Manager Chen. Bawa orangmu ke Departemen SDM untuk mengurus pengunduran diri. Mereka semua adalah pilar dari Departemen Bisnis. Kalau dipecat besar-besaran begini, siapa lagi yang bisa bekerja di Departemen Bisnis? Sia Wanyu. Ku berikan kau kesempatan terakhir. Jika kau berani mengacaukan Departemen Bisnis lagi. Yanshi, maafkan aku. Aku pasti akan berubah. Manager Chen. Cepat minta maaf kepada Bibi ini dan Ketua Tim Su. Hai. Bibi, maafkan aku. Maafkan aku. Kenapa sepertinya Fu Yanshi selalu membelaku? Kenapa hanya kau yang minta maaf? Tadi ada orang yang mau membawaku ke rumah sakit jiwa lo. Kenapa dia tidak minta maaf? Nenek tua sialan. Kapan selesainya? Direktur Sia. Minta maaflah. Maaf. Apa aku tidak dengar? Maaf. Satu. Dua. Tiga. Kalian bertiga bagaimana? Maaf. Oke. Cukup sampai di sini. Semua orang kembali bekerja. Apa aku salah paham tentang dia selama ini? Jangan-jangan. Su King Huan. Serahkan Bibi itu padaku. Aku akan membawanya mencari keluarganya. Bibi, ini bos kami. Dia pasti bisa membantumu menemukan keluargamu. Bagaimana kalau Bibi ikut dengannya dulu? Ngapain sih sok akrab dengan ibuku? Kalau Huan-Huan sampai tahu, bukankah kita akan ketahuan? Bu, sebenarnya ibu mau ngapain sih? Aku mau menguji calon menantuku. Ibu sudah mengujinya. Ibu juga sudah melihatnya. Huan-Huan, dia orang yang sangat baik. Wah, anakku ternyata setia juga ya? Aduh, ibu. Cukup sudah. Baiklah. Huan-Huan adalah gadis yang baik. Tapi aku merasa, sepertinya dia tidak tahu kau menyukainya. Dan juga, sepertinya orang lain juga tidak tahu kalau dia istri CEO. Katamu kalian sudah menikah. Kenapa mesti dirahasiakan seperti ini? Aku tidak berani. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakannya pada Huan-Huan. Aku juga takut kalau identitasnya terbongkar. Itu akan berdampak pada kehidupan Huan-Huan. Kau anakku atau bukan sih kau penakut begitu? Baiklah. Aku punya ide untukmu. Begini saja. Beberapa hari lagi ulang tahunku. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun. Nanti, aku akan mengumumkan di depan semua keluarga terpandang bahwa Huan-Huan adalah menantuku. Apa itu tidak terlalu belak-belakan? Bu, kalau-kalau dia tidak bisa menerimanya. Kau ini tidak bisa ini. Tidak bisa itu. Sebenarnya kau bisa apa tidak sih? Aku bisa. Oke. Deal. Eh, Bu, Ibu tidak boleh keluar. Pahku, katanya sudah menemukan keluarganya Tante. Kalau Tante masih di rumah kamu? Dia keluarganya Tante. Dia keluarganya Tante. Hah? Dia ibuku. Apa Tante itu? Nyonya Fu. Huan-Huan, maafin Tante. Ya, Tante gak sengaja bohongin kamu. Cuma Tante tiba-tiba dengar si Aoshi udah nikah. Tante takut dia ditipu. Jadi, enggak apa-apa. Nyonya Fu. Aku ngerti. Kok, nyonya Fu. Kamu kan udah jadi menantu Tante. Harusnya panggil Ibu, dong. Ibu. Huan-Huan lucu banget. Adegan kayak gini bikin bahagia banget, ya. Tapi aku sama Fu Yanshi itu beda dunia. Kebahagiaan kayak gini. Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Iya. Oh iya. Huan-Huan, beberapa hari lagi Ibu mau ngadain pesta ulang tahun di Beceng. Kamu harus datang. Iya. Pesta ulang tahun. Aku juga mau ikut. Iya. 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 Ibu. Ayah. Ibu. Akhirnya pulang juga. Wanyu. Kenapa? Ayah sama Ibu cuma kenanceng buat ngecek proyek. Kok kamu cemberut lagi? Sih. Iya. Wanyu. Kok muka kamu ditekuk gitu? Ibu. Di kantor ada yang membuli aku. Aku putri keluarga siya. Siapa yang berani ngebuli aku? Sebenarnya ada apa? Sih. Cuma gara-gara pegawai rendahan di kantor. Tiap hari nyindir aku di kantor. Bilangnya aku gak pantas jadi atasannya. Katanya dia lagi deket sama Yanshi. Tiap hari nyuruh-nyuruh aku. Sampai disuruh beliin kopi buat dia. Dia ngomong di depan semua orang kalau dialah calon istrinya CEO. Masa iya putri keluarga siya kayak aku sampai dibuli kayak gini? Tenang aja. Wanyu. Ibu pasti bales mereka. Beberapa hari lagi kan ulta ibu. Aku harus kasih kado apa? Iya. Kalian. Apakah nona suking huan? Ada apa? Iya. Ikut kami. Nyonya sia mau ketemu. Nyonya sia. Kau melihat dia? Kayaknya gak asing. Iya. Anda. Aku ibunya sia wanyu. Nyonya sia sampai nyuruh orang menghadang aku di depan kantor. Ada apa? Nona su udah melakuin apa? Masih nanya. Aku melakuin apa? Jangan-jangan gara-gara utang 8 juta itu. Nyonya sia. 8 juta itu sia wanyu sendiri yang kamu tiap hari ngebuli anakku di kantor. Kira-kira aku gak tahu. Gitu. Aku. Gimana? Nona su. Berani berbuat. Gak berani tanggung jawab. Aku kasih tahu. Iya. Wanyu itu putrinya keluarga sia. Gak sembarang orang boleh ngebuli dia. Gak masuk akal. Menurutku. Bukan cuma sia wanyu yang sakit. Tapi seluruh keluarga sia. Aneh. Ibu, ibu udah pulang. Gimana? Bu, si Su King Hwan itu udah diurus, kan? Ibu udah peringatin dia. Kalau dia masih berani macem-macem sama kamu. Keluarga sia bukan keluarga kaleng-kaleng. Ibu baik banget sama aku. Wanyu. Pesta ulang tahun nyonyafu minggu depan di Beceng. Keluarga sia juga dapet undangannya. Ini pertama kalinya dia tampil di depan keluarga-keluarga terpandang di Beceng. Loh. Sayangnya. Cabang kita lagi ada masalah. Ibu harus kesana sama ayah buat ngurusin langsung. Kayaknya ibu gak bisa kesana. Tapi kadonya udah ibu siapin. Nanti kamu wakilin keluarga kita. Ya. Ngucapin selamat ulang tahun ke nyonyafu. Pesta ulang tahun. Kalau di pesta ulang tahun kali ini aku bisa dapetin restu nyonyafu. Posisinyonya muda keluarga-fu pasti ku dapat. Oh iya. Huan-huan. Si Aoshi ada rapat mendadak. Dia bakal telat. Kita masuk duluan aja. Deh. Gak usah nungguin dia. Oke. Su King Wan. Napain kamu disini? Ya jelas aku datang ke pesta ulang tahun. Lah. Cuma modal kamu doang bawa-bawa nenek gila pula. Jangankan masuk. Jadi pelayan aja kamu gak pantas. Si A Wanyu. Kita gak boleh masuk. Emangnya kamu boleh. Ya jelas aku boleh. Aku sama nyonyafu udah lama kenalan. Sebagai calon menantunya. Tentu saja perlu untuk membantunya mengusir lu pengganggu yang mencoba menyelinap masuk. Tapi ku dengar ini pertama kalinya nyonyafu muncul di depan umum di Beceng. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Tentu saja aku mengenalnya. Sebagai putri dari keluarga sia. Tentu saja aku punya cara untuk mengenalnya. Nenek gila. Apa yang kamu tertawakan? Maaf. Aku tidak bisa menahannya. Tapi aku pikir kamu yang menyedihkan. Apa katamu? Apa kamu perlu pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kepalamu? Kurasa kamu mungkin mengalami delusi. Nenek tua sialan. Berani-beraninya kau memarahiku kau bosan hidup ya. Satpam, cepat kesini dan usir kedua orang ini. Nonasya, ada orang yang membuat masalah. Kedua orang ini. Yang satu adalah karyawan kecil di perusahaan fu. Yang satu lagi adalah petugas kebersihan yang cacat mental. Entah dari mana mereka menyewa dua setel pakaian ini dan berdelusi ingin menyusuk ke pesta ulang tahun nyonyafu. Bagaimana menurut kalian kita harus menanganinya? Orang-orang yang ingin masuk. Menempel pada kekuasaan. Dan bermimpi untuk sukses dalam semalam seperti ini. Sudah sering kulihat. Tapi orang-orang tidak tahu malu seperti kalian. Baru kali ini aku lihat. Lempar mereka keluar dari pintu hotel. Jangan sampai mereka mengganggu pemandangan nonasya. Tunggu dulu. Sebelum kalian bertindak. Pernahkah kalian berpikir bahwa jika kalian menyinggung orang yang salah, akan ada konsekuensinya? Konsekuensi. Kamu. Nenek gila yang diselamatkan Su King Huan dari selokan. Bisa memberi kami konsekuensi apa? Kalian ini makan gaji butaya sampai takut dengan kocehan nenek gila. Cepat usir mereka. Aduh. Kalian mau menyeret, menarik, atau menggendong mereka? Jika terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Lagi pula, Nyonya Fu pasti tidak ingin suasana hatinya dirusak oleh dua orang miskin ini. Kan? Si Awanyu. Kamu terus-menerus bilang kamu mengenal Nyonya Fu. Apa kamu tidak tahu bahwa Nyonya Fu yang asli sedang berdiri di depanmu? Su King Huan. Apa maksudmu? Maksudmu nenek gila ini adalah Nyonya Fu. Su King Huan, kamu pasti sudah tertular penyakit gila dari nenek sihir ini. Kan? Nonasia, jangan dengarkan omong kosong mereka. Cepat singkirkan mereka. Biar ku katakan. Akulah Nyonya Fu. Dai Mingzu. Jika hari ini kalian berani menyentuhku atau Huan-Huan sedikitpun jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Konyol sekali. Hei, sekarang bukan malam, kan? Kenapa kalian berdua sedang bermimpi di siang bolong? Cepat. Merusak testa ulang tahun Nyonya Fu. Apa kalian bisa menanggung tanggung jawabnya? Ikut aku. Lepaskan. Lepaskan. Asisten Li. Nyonya, Nyonya muda. Maafkan aku, aku terlambat. Aku akan kembali dan mengaku salah pada Tuan Fu. Apa Nyonya, Nyonya muda? Jangan bilang nenek sihir itu benar-benar Ibu Yanshi. Lalu bukankah Su King Huan? Asisten Li. Nonasia ini ingin mengusirku dan Huan-Huan. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Kan? Baik, Nyonya. Kalian, para penjaga keamanan, dipecat. Direktur Sia. Kamu telah dimasukkan ke daftar hitam oleh Nyonya Fu. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan menghadiri acara apapun yang dihadiri olehnya. Silakan kembali. Nyonya Fu barusan. Tadi aku tidak sengaja. Nyonya Fu. Apa? Apa kau pikir ibu hanyalah petugas kebersihan biasa yang pantas untuk kau benci? Bahkan sampai ingin menggunakan kekuasaanmu untuk menindasnya. Su King Huan. Kau sengaja. Kan? Kau sengaja tidak memberitahuku identitasnya. Kau ingin memperlalukanku di depan semua orang. Kan? Nona Siya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Jelas-jelas kau sendiri yang memandang orang lain dengan sebelah mata. Urus saja urusanmu sendiri. Bu, ayo kita masuk. Baiklah. Asisten Li. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Tapi ku harap mulai sekarang Nona Siya ini. Tidak akan pernah muncul di hadapanku lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Nyonya Fu. Dengarkan penjelasanku. Nyonya Fu. Lepaskan aku. Nyonya Fu. Dengarkan penjelasanku. Su King Huan Sialan. Dia pasti sudah tahu sebelumnya bahwa nenek sihir itu adalah Nyonya Fu. Sialan. 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 Nona Siya. Kebetulan sekali. Kenapa kamu belum masuk? Aku-aku meninggalkan barang-barangku di mobil. Aku akan mengambilnya sebentar. Kamu harus cepat masuk. Ku dengar hari ini Nyonya Fu ingin di pesta ulang tahunnya. Mengumumumkan identitas menantu perempuannya. Kamu dan Tuan Fu. Sejak kecil sudah saling mengenal. Kamu pasti sudah tahu sejak lama. Kan? Ya. Ya. Oke. Kalian masuk dulu. Oke. Sialan. Nyonya Tuah Fu pasti terpesona oleh Su King Huan. Tidak bisa. Aku tidak boleh pasif. Aku harus bertindak sebelum Nyonya Fu mengumumkan menantu perempuannya. Mencari cara untuk membuatnya mengenali wajah asli Su King Huan. Ini adalah. Kamu masih belum melihatnya. Orang yang memimpin di depan adalah asisten Li dari CEO Fu. Pasti itu adalah Nyonya Fu. Tokoh utama perjamuan hari ini. Lalu siapa gadis di sampingnya? Terlihat cukup cantik. Aku juga tidak mengenal orang ini. Tapi katanya Nyonya Tuah Fu akan memperkenalkan calon menantunya hari ini. Mungkinkah dia? Celaka. Celaka. Terlambat. Terlambat. Tunggu dulu. Mengerikan. Sudahlah. Sabar saja. Cari Su King Huan dulu. Putra dari grup Xiao. Xiao Menle. Pantas saja dia putri kecil keluarga Xiao. Memang berwibawa. Keluarga Xiao. Xiao Menle. Khusus memberikan kalung Giyok Giyok Kaisar. Untuk merayakan ulang tahun Nyonya Tuah Fu. Ternyata kalung Giyok Giyok Kaisar. Aku ingat beberapa waktu lalu di pelelangan juga ada satu. Terakhir dibeli oleh seorang miliarder misterius dengan harga lebih dari 100 juta. Tidak menyangka ternyata keluarga Xiao. Hadiah ulang tahun yang berharga seperti itu. Jika hilang, keluarga Fu dan Xiao pasti tidak akan melepaskan Su King Huan. Kamu pasti sangat senang sekarang. Tidak apa-apa. Kamu akan segera lenyap dari hadapanku. Nona, tas tanganmu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nyonya, sudah hampir waktunya. Kamu ganti baju. Pesta bisa dimulai. Oh, aku lupa. Huan-Huan, tunggu aku sebentar. Ya. Keluarga Xiao. Xiao Menle. Halo, Nona Xiao. Saya Su King Huan. Su King Huan. Sepertinya tidak ada nama ini di antara para putri keluarga ternama. Jadi, saya bertanya. Nona Su, bagaimana kamu bisa berdiri di samping Nyonya Tuafu? Su King Huan. Kamu sudah selesai. Aku akan segera menyaksikanmu menjadi tikus jalanan yang diinjak semua orang. Nanti, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bersaing denganku. Nona Xiao, apa maksudmu? Sepertinya Nona Su sangat ahli dalam berpura-pura bodoh. Apa kau tidak tahu? Hari ini Nyonya Fu akan mengumumkan identitas menantu perempuannya di depan umum. Menetapkan identitas calon menantunya. Tidak, bukan aku. Aku rasa dia sangat yakin. Dia sengaja tidak memberi kita muka. Di sini ada banyak putri keluarga ternama. Terutama keluarga Xiao. Hanya kalah dari keluarga Fu. Benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipamerkan Su King Huan di depan putri keluarga Xiao. Seorang rakyat jelata tanpa status. Tidak diketahui asalnya. Benar-benar tidak tahu apa yang disukai Nyonya Tuafu padamu. Sampai membawa kamu ke pesta ulang tahun. Melihatmu saja sudah membuatku muak. Aku malah penasaran. Nona Su, apa yang akan kamu berikan kepada Nyonya Tuafu sebagai hadiah? Lagi pula, Nona Xiao memberikan Nyonya Tuafu sebuah giok-giok kaisar seharga lebih dari 100 juta. Tapi hanya kalung giok kecil saja. Hanya sedikit lebih berharga. Memberikannya kepada Nyonya Tuafu tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa yang ingin kalian sampaikan dengan semua ini. Tapi menurutku, hadiah yang berharga adalah isi hatinya. Tentu saja aku akan mempersiapkannya dengan hati-hati. Maaf. Aduh. Maaf. Maaf. Nona, tidak apa-apa. Tas tanganmu. Terima kasih. Nona, kalung giokmu jatuh. Bukankah ini kalung giok yang diberikan keluarga Xiao kepada Nyonya Tuafu kenapa ada di tasmu? Nona Xiao. Masih perlu berpikir. Leon tim giok milikmu jatuh dari tasnya. Itu artinya hanya ada satu kemungkinan. Su King Huan ini. Mata keranjang. Mencuri kalung giok. Kebetulan tas tangannya tertabrak pelayan. Kita langsung menemukannya. Kamu tidak tahu. Orang miskin. Memang dasarnya jahat. Tiba-tiba masuk ke kelas atas. Melihat begitu banyak harta benda yang tak ternilai. Tentu saja tidak bisa menahan keinginan untuk memiliki. Ini bukan barang dari tas saya. Kita semua melihatnya. Kalung giok ini. Jatuh dari tasmu. Dijemput oleh pelayan. Kamu masih bisa membela diri. Aku benar-benar tidak tahu kenapa itu ada di tas saya. Nona Xiao. Dengarkan penjelasan saya. Berhenti. Nah, ini pas banget. Nyonya Fu juga datang. Bisa lihat wajah asli Su King Huan. Posisi Nyonya muda akan jadi milikku. Nyonya Fu. Anda datang tepat waktu. Su King Huan ini. Dia mencuri Leon Tin Giok yang saya berikan untuk Anda. Iya. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Leon Tin Giok itu jatuh dari tasnya. Ting. Dia bahkan tidak mau mengaku. Nyonya Fu. Kita hanya tahu wajah seseorang. Tapi tidak hatinya. Nona Su yang Anda bawa ini. Moralnya bejat. Cepat usir dia keluar. Jangan sampai merusak pesta Anda. Huan Huan bukan orang seperti itu. Huan Huan. Sebenarnya ada apa sih? Saya terus berada di dalam ruang pesta. Tidak kemana-mana. Saya benar-benar tidak tahu kenapa Leon Tin Giok itu bisa ada di tas saya. Kamu bilang tidak kemana-mana. Kamu punya bukti. Leon Tin Giok ini jatuh dari tasmu. Kami semua melihatnya. Nyonya Fu. Anda terlalu baik hati. Anda tidak tahu. Orang miskin ya tetap orang miskin. Meskipun berpura-pura seperti apapun. Tetap tidak bisa menutupi sifat buruknya. Menurut saya. Leon Tin Giok yang sangat berharga saja berani dia curi. Ini pasti penjahat kambuhan. Benar juga. Saya rasa kita perlu menggeledah badannya. Kalau-kalau dia mencuri hadiah dari keluarga lain bagaimana? Iya. Nona Xiao. Bagaimana menurut Anda? Nona Su. Saya beri kamu kesempatan terakhir. Kamu mau mengaku sekarang atas kejahatanmu dan menyerahkan barang-barang lain yang kamu curi? Atau Nona Xiao. Saya rasa saya perlu menjelaskan dengan jelas kepada Anda. Pertama. Saya tidak mencuri Leon Tin Giok yang Anda berikan kepada Nyonya Fu. Kedua. Anda juga tidak berhak menggeledah badan saya. Baiklah. Saya akui kecurigaan Anda tidak sepenuhnya salah. Tapi semua ini harus diserahkan ke polisi untuk diselesaikan. Bukannya kalian sendiri yang menghukum saya. Su King Huan. Kamu mau mengulur waktu ya? Siapa yang tahu nanti pas polisi datang, kamu bakal cari alasan apa lagi? Lagi pula sekarang buktinya sudah jelas. Kamu kira masih ada yang percaya sama kamu? Sekarang di mata kami, kamu hanyalah pencuri kotor. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. C. E. O. Fu. Bocah sialan. Muncul di saat kritis. Su King Huan. Kamu sebenarnya pakai jurus apa sampai bikin Yanshi percaya banget sama kamu? C. E. O. Fu. Kamu bilang apa? Saya bilang saya percaya sama Su King Huan. Dia bukan orang seperti itu. Fu Yanshi. Dia benar-benar percaya sama aku. C. E. O. Fu. Anda mungkin salah percaya orang. Su King Huan mencuri Liontin Gyok. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri Liontin Gyok itu jatuh dari tasnya. Bukannya kami mengarang-arang tanpa bukti. Iya. C. E. O. Fu. Su King Huan ini masih tidak mau mengaku. Saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Tidak bisa. Dalam situasi saat ini, meskipun keluarga Fu mau percaya padaku, tetap tidak bisa membersihkan namaku dari tuduhan pencuri. Saya harus menemukan bukti kuat untuk membuktikan diri saya tidak bersalah. Kayaknya ada sesuatu yang menempel di Liontin Gyok itu. Nona Xiao. King Huan. Ini aku. Aku punya bukti untuk membuktikan kalau aku tidak bersalah. Aku punya bukti untuk membuktikan kalau aku tidak bersalah. Nona Su. Kamu tidak perlu memaksakan diri mencari alasan untuk membebaskan dirimu dari kesalahan. Keluarga Xiao kami bukanlah keluarga yang tidak kenal ampun. Asal kamu membungkuh dan meminta maaf padaku, dan mengakui semua barang yang kamu curi. Masalah ini dianggap selesai. Karena Nona Xiao sudah bicara. Nona Fu. Lebih baik kamu akui saja kesalahanmu, biar nanti kita semua tidak malu. Kalian masih terlalu baik hati. Saya sih mau dengar dia mau ngomong apa lagi. Lagi pula. Nonton rame-rame juga seru kan. Sudahlah. Sekarang melihat dia aja aku udah nek. Buang-buang waktu sama pencuri. Nggak perlu. Nona Xiao. Liontin Gyok Anda. Boleh saya pinjam lagi sebentar. Su King Huan. Udah mau mati masih aja keras kepala. Rencanaku sempurna. Saya mau lihat kamu masih punya trik apa lagi. Kamu sebenarnya mau ngapain sih? Kayaknya Huan-Huan udah nemuin bukti. Semuanya. Bukti yang bisa membuktikan kalau aku tidak bersalah ada di Liontin Gyok ini. Liontin Gyok ini ukirannya sangat indah. Jadi mudah kotor. Keluarga Xiao pasti akan menyimpannya dengan baik. Tidak mungkin membiarkannya kotor. Jadi. Tapi sekarang. Di Liontin Gyok ini malah ada tepung terigu. Ini jelas bukan barang yang bisa saya sentuh. Di gaun dan tas klub tidak ada tepung. Jadi Liontin Gyok ini bukan aku yang mencurinya. Orang yang mencuri Liontin Gyok ini pasti orang yang bisa bersentuhan dengan tepung. Dan tanpa sengaja terkena tepung. Tepung-tepung. Benar-benar ada tepung. Jangan-jangan pencurinya benar-benar orang lain. Mungkin memang ada kesalahpahaman di sini. Tapi itu aneh. Bagaimana Liontin Gyok ini bisa masuk ke dalam tas nonasu? Jangan-jangan benar-benar ada orang yang menjebaknya. Jadi. Ada orang yang sengaja menjebak Huan-Huan di pesta ulang tahunku. Siapa yang beraninya sebesar ini? Berani-beraninya membuat onar di wilayah keluarga ku. Huan-Huan. Tenang saja. Kita pasti akan membersihkan namamu. Nona, Liontin Gyokmu. Oh, begitu. Aku tahu siapa pencurinya. Nona Xiao, apakah kau masih ingat ada seorang pelayan yang menabrak tasku tadi? Lalu dia mengambil Liontin Gyok itu dan bilang kalau itu jatuh dari tasku. Tentu saja. Maksudmu, pelayan itu yang... Benar. Sebelum dia menabrakku, tasku tidak pernah lepas dari sisiku. Aku curiga dia sengaja menabrak tasku. Lalu mengambil Liontin Gyok yang dicurinya. Dan bilang kalau itu jatuh dari tasku. Di depan semua orang. Aku sama sekali tidak punya bukti untuk membuktikan kepolosanku. Mau tidak mau aku dituduh sebagai pencuri. Jadi, masuk akal kalau Liontin Gyok itu terkena tepung. Lagi pula, lagi pula. Pelayan adalah orang yang paling mungkin bersentuhan dengan tepung di tempat kejadian. Sialan. Asisten Li. Blokir TKP. Periksa semua pelayan. Sebelum selesai, siapapun tidak boleh masuk. Baik. Cheo Fu. Pencuri ini beraninya keterlaluan. Berani-beraninya membuat marah keluarga Xiao dan Fu sekaligus. Huh. Kalau ketahuan, takutnya. Kalau tidak mau orang lain tahu, jangan lakukan. Tunggu saja. Keluarga Fu punya koneksi kemana-mana. Sebentar lagi pencuri itu akan tertangkap. Berhenti. TKP sudah diblokir. Kau masuk ke ruang pesta dulu. Semua pelayan harus diperiksa secara menyeluruh. Ada apa denganmu? Sia Direktur Sia. Hai. Asisten Li. Aku masuk untuk melihat-lihat. Direktur Sia. Tolong ikut kami sebentar. Nona Sia. Apa kau bisa memberiku penjelasan yang masuk akal kenapa kau berpakaian seperti ini? Nyonya Fu. Aku hanya ingin masuk untuk melihat-lihat. Nona Sia. Bolehkah aku melihat saku bajumu? Tidak. Direktur Sia. Apa kau khawatir tentang sesuatu? Fu Yanshi sepertinya benar-benar tidak memihak Xiaowanyu. Sepertinya setelah masalah ini selesai. Aku harus mencari kesempatan untuk menanyakannya dengan jelas. Tidak-tidak ada apa-apa. Lambat sekali. Kau menyamar sebagai pelayan untuk menyelinap masuk ke sini. Sekarang kau mau kabur diam-diam. Sangat mencurigakan. Aku ingin melihat apa Liontin Gio keluarga Xiaoku dicuri olehmu. Ternyata kau. Nona Sia. Kau menyelinap masuk untuk mencuri Liontin Gio. Dan dengan segala cara mencoba menjebakku. Apa alasanku sebenarnya? Kenapa apa kau tidak tahu? Su King Huan. Kau hanyalah rakyat jelata yang hina. Apa hakmu untuk mendapatkan perhatian dari Yanshi dan Nyonya Fu? Jelas-jelas karena kau sendiri yang licik dan jahat. Menipu Yanshi dan Nyonya Fu. Aku hanya mengungkap wajah aslimu saja. Sudah cukup nonas ya. Aku rasa kau sudah gila. Putraku mau diapakan. Kau yang putuskan. Xia Wanyu. Fubrup tidak membutuhkan karyawan yang licik dan suka menjebak orang lain sepertimu. Beberapa hari lagi. Urus sendiri pengunduran dirimu. Yanshi. Aku sudah mengenalmu begitu lama. Aku bekerja di Fubrup dengan sepenuh hati. Kenapa? Kalau bukan karena ini. Dengan apa yang sudah kau lakukan. Hukumannya bukan hanya dipecat saja. Xia Wanyu. Jangan keterlaluan. Yanshi. Dengarkan penjelasanku. Sebagai putri keluarga kaya. Malah melakukan hal tercelah seperti mencuri. Kalau aku jadi kamu. Aku benar-benar malu sampai ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Masih punya muka untuk berdebat di sini. Kau benar-benar lebih menjijikkan daripada Su Tinguan. Nona Xia. Sebelum kau melakukan hal-hal ini. Kau seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya. Tidak mungkin. Aku tidak melakukannya. Tidak mungkin. Sudahlah. Sandiwaranya selesai. Asisten Li. Aku sudah bilang. Aku tidak mau melihat Nona Xia muncul di hadapanku lagi. Silahkan keluar. Baik. Nyonya. Nyonya Fu. Menjijikan. Nona Su. Maafin aku soal yang tadi. Ya. Aku salah. Tidak apa-apa. Kok. Kenapa? Huan-Huan. Kalau kamu merasa hukuman buat Xia Wanyu itu masih kurang. Ibu masih bisa bikin dia. Pah Fu. Abis Pesta ulang tahun ini. Bolehkah aku traktir makan? Ada beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan. Sebenarnya Huan-Huan mau ngomong apa? Sih. Jangan-jangan nanyain soal cerai. Kan. Pah Fu. Hah. Udah lima menit ngeliatin makanannya. Kok. Nggak dimakan. Aku makan. Ya. Makan. Ini namanya Pidan. Belum pernah makan. Kan. Huan-Huan. Sebenarnya kamu ngajak ketemu ada apa kalau soal cerai. Nggak mungkin. Pah Fu. Kamu mikirin apa? Sih. Aku ngajak kamu kesini buat nanya. Bukankah kamu udah suka sama Xia Wanyu 10 tahun? Kenapa kamu malah belain aku terus? Terus nikah sama aku. Kamu bilang aku suka sama Xia Wanyu 10 tahun. Reaksinya gitu. Berarti aku benar. Kan. Su King Huan. Kamu kegaran. Su King Huan. Gimana kamu bisa mikir aku suka sama Xia Wanyu 10 tahun? Sebenarnya. Yang sebenarnya aku udah suka sama kamu 10 tahun. Hah Pak Fu. Kamu nggak lagi becanda. Kan. Dari pertama kali kita ketemu. Aku udah suka sama kamu. Cuma. Waktu itu keluarga Fu lagi perang saudara. Ayahku juga karena perebutan kekuasaan itu. Dia. Makanya. Aku nggak berani mengungkapin perasaanku ke kamu. Aku takut bakal ngerepotin kamu. Maafin aku. Huan Huan. Aku cuma bisa nahan perasaanku. Dan fokus ngerebutin posisi kepala keluarga Fu. Butuh waktu 10 tahun. Akhirnya aku bisa duduk di depanmu kayak gini. Kenapa baru sekarang ngasih taunya? Karena aku takut. Aku takut kamu nolak aku. Bakal nanggep aku orang gila. Sebenarnya. Di mataku sendiripun. Aku juga orang gila. Kenapa? Huan Huan. Fu Yanxi. Jadi. Dulu waktu kamu sebangku sama aku. Bukan karena kamu emang picky it. Su King Huan. Sabar sedikit lagi. Masih harus beli obat buat ibu. Bau banget. Nggak mau makan. Maaf. Dulu. Aku cuma bisa perhatian sama kamu dengan cara ini. Terus kenapa kamu ngasih surat cinta ke Sia Wanyu? Surat cinta. Kapan aku ngasih surat cinta ke Sia Wanyu? Kayaknya aku pernah ngasih undangan ke dia. Tidak. Apa? Terus. Kenapa semua password kamu tanggal lahir Sia Wanyu? Yang kamu maksud 0903? Apa hubungannya sama Sia Wanyu? Aku sama sekali nggak tahu tanggal lahirnya. Jadi. Selama ini cuma salah paham. Huan-Huan, kenapa? Nggak ada apa-apa. Terus. 0903 artinya apa? Jangan-jangan ada hubungannya sama aku. Dua hari lagi tanggal 3 September. Nanti aku kasih tahu kamu. Hari ini harus urus resign. Takutnya nanti nggak bisa ketemu Yanxi lagi. Masa aku beneran kalah sama Su King Huan itu? Kenapa harus gitu? Selamat pagi. Cheo Fu. Eh, Cheo Fu kenapa sih? Akhir-akhir ini, Raja Iblis Gunung Es yang dingin jadi cowok lembut dan ramah. Senyumnya nggak pernah hilang. Jelas banget. Pasti lagi di mabuk cinta. Nggak lihat Direktur Xia akhir-akhir ini nggak masuk kerja. Mungkin lagi persiapan nikah di rumah. Kabar kalian ketinggalan zaman. Hari ini kan tanggal 3 September ulang tahun Direktur Xia. Kata sahabatku di Departemen Bisnis. Cheo Fu pagi ini udah nyuruh teman-teman di Departemen Bisnis buat dekorasi tempat lamaran. Pasti buat Direktur Xia. Yanxi masih suka sama aku. Kayaknya. Pasti gara-gara aku bikin dia malu di pesta ulang tahun Nyonya Fu. Makanya dia jadi kayak gini sama aku. Su Qinghua. Kamu senang dulu aja. Hari ini aku harus bikin kamu lihat sendiri. Yanxi ngelamar aku. Biar kamu tahu siapa yang paling pantas ada di samping Yanxi. Dekorasi Departemen Bisnis di mana? Xia Direktur Xia. Cepat katakan. Di ruang serbaguna nomor 1. Hotel Minghua. Zimu. Bagaimana penampilanku hari ini tampan? Tidak. Super tampan Nyonya muda pasti akan suka. Kau yakin membiarkan Departemen Bisnis berpartisipasi dalam mendekorasi tempat itu bukan ide yang buruk? Menurut referensi, tempat yang didekorasi sendiri pasti adalah yang paling disukai. Benar jadi, jika Nyonya muda yang mendekorasi tempat itu sendiri, pasti akan menjadi yang paling dia sukai. Oh iya, aku belum bertanya padamu kamu mereferensikan materi apa. 50 taktik hebat untuk menaklukkan cinta. Zhang Zimu. Hah? Kalau hari ini ada masalah besiaplah untuk bekerja di Afrika. Hari ini sudah tanggal 3 September. Kemarin dia meminta Departemen Bisnis kita untuk mendekorasi tempat lamaran hari ini. Jangan-jangan dia mau. Su Pinghuan. Direktur Xia. Kebetulan sekali. Bukan kebetulan juga. Yan Xi menyiapkan kejutan ulang tahun untukku. Katanya dia ingin melamarku. Aku adalah tokoh utamanya. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Lalu Tuan Fu memintamu datang jam berapa? Kita di sini bahkan belum selesai mendekorasi. Kau ngerti apa? Maksud Yan Xi adalah dia ingin aku mengawasi kalian mendekorasi. Kalau-kalau aku tidak suka. Lihat dia. Sepertinya Fu Yan Xi sama sekali tidak memberitahunya tentang ini. Karena dia ingin menjadi badut. Aku tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun. Dia sudah sering sekali menargetkanku sebelumnya. Sekarang aku mengambil sedikit bunga. Membuatnya malu sedikit tidak berlebihan. Kan? Su Pinghuan. Kenapa kamu belum pergi mau bolos kerja? Baik. Direktur Xia. Aku akan segera pergi. Tebarkan bunganya secara merata. Jangan sampai ada yang tebal dan tipis. Nanti orang-orang tahu. Keranjang bunganya juga harus diletakkan dengan rapi. Tiup balonnya lebih cepat. Waktunya tidak banyak. Cepat. 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 Tepat. Huan-Huan. Tuan Fu meminta kita untuk menyiapkan semua ini. Jangan-jangan disiapkan khusus untukmu. Bagaimanapun. Aku rasa tidak mungkin itu untuk Xia Wanyu. Mungkin saja. Tapi dia bilang padaku. Arti 0903 bukanlah hari ulang tahun Xia Wanyu. Wah. Hubunganmu dengan Tuan Fu berkembang pesat ya. Kalau begitu. Kalian kapan? Direktur Xia. Akhirnya kamu muncul juga. Beberapa hari ini kamu tidak ada. Departemen bisnis seperti kehilangan arah. Benar. Benar. Kami semua sangat merindukanmu. Kalian ini. Departemen bisnis tidak ada aku. Bukankah masih ada ketua tim Su? Tidak juga. Kalian terlalu berlebihan. Bukankah kamu bilang Tuan Fu sudah memecatnya? Kenapa dia ada di sini lagi? Mungkin dia pikir Fu Yanshi menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya hari ini. Dia hanya punya gelar ketua tim Su. Tidak punya kemampuan seperti Direktur Xia. Apa gunanya? Aku merasa sial melihatnya. Benar. Tidak seperti Direktur Xia kita. Cantik. Baik hati. Dan juga cakep. Dan juga merupakan teman masa kecil Tuan Fu. Sangat cocok satu sama lain. Bisa bekerja sama dengan Direktur Xia adalah berkah bagi kita. Tentu saja. Hari ini adalah hari ulang tahun Direktur Xia. Tempat lamaran ini. Bukankah Tuan Fu yang meminta kita untuk menyiapkannya untuk Direktur Xia? Kalian ini. Jangan menggodaku. Yanshi hanya memintaku untuk datang dan melihat bagaimana kalian mendekorasi. Semuanya baik-baik saja. Hanya saja lantainya agak kotor. Ketua tim Su, bersihkan sedikit. Kamu. Nona Xia, jika aku bilang. Aku menolak. Nona Xia, bagaimana jika aku bilang aku menolak? Kamu. Ketua tim Su, kamu pikir kamu siapa? Perintah Direktur Xia. Kau berani menolaknya. Dia itu atasanmu kau memanggilnya apa tadi? Nona Xia. Jangan bilang kau berpikir hanya karena kau punya jabatan kecil. Kamu merasa lebih hebat dari Direktur Xia. Benar-benar tidak tahu diri. Direktur Xia mulai hari ini dan seterusnya adalah nyonya CEO yang sah. Di perusahaan Fu. Selain Tuan Fu Direktur Xia lah yang terbesar. Ketua tim Su, jangan sampai kamu tidak tahu diri. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini padanya? Untuk orang yang tidak tahu diuntung dan selalu menentang Direktur Xia seperti dia. Melihatnya saja sudah membuatku muak. Aduh, mulutmu benar-benar berbisa. Bagaimanapun dia adalah seorang ketua tim. Bagaimana jika kita menyinggung perasaannya dan dia membuat masalah untuk kita. Kalian takut padanya kita ini orang-orang Direktur Xia. Siapa yang berani membuat masalah untuk kita? Benarkah kalian yakin? Direktur Xia yang kalian sayangi itu bisa melindungi kalian. Meskipun Yanxi bilang akan memecatku terakhir kali, tapi hari ini dia akan melamarku. Seharusnya, masalah pemecatan itu hanyalah ucapannya saat dia sedang marah. Kenapa tidak bisa? Fu Jiajia, Sukinhuan hanyalah seorang ketua tim yang tidak penting. Layak kau bertekuk lutut di depannya seperti itu. Lebih baik kau bekerja di bawahku. Daripada membantunya, masa depanmu akan lebih cerah. Enyah jelas-jelas Wan-Huan yang akan dilamar Tuan Fu hari ini. Xia Wanyu, bisakah kau punya malu sedikit? Zimu, apa ini tidak terlalu kecil? Tuan CEO, Anda menginginkannya dengan cepat. Bahkan jika memesan yang lebih besar, tidak akan tepat waktu untuk lamaran nyonya. Lupakan saja, kita ganti yang lebih besar saat pernikahan nanti. Oh iya, bunganya sudah siap. Anda sudah bertanya lima kali hari ini. Tenang saja, semuanya sudah siap. Huan-Huan, sepuluh tahun mengenalmu, juga sepuluh tahun aku mencintaimu dalam diam. Mulai hari ini, berakhir, kita akan memulai babak baru. Tapi, maukah kau? Cih, jelas-jelas Huan-Huan yang jadi orang yang dilamar Tuan Fu hari ini. Xia Wanyu, bisakah kau punya malu sedikit? Fu Jiajia, apa kau terlalu lama bersama Sukinhuan? Kenapa kau jadi gila seperti ini? Kau bahkan berani bilang dialah orang yang dilamar Cheo Fu. Benar-benar mimpi di siang bolong. Lihat juga Sukinhuan itu apa. Dia bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan Cheo Fu. Orang ini, harus tahu diri. Supaya tidak menjadi badut dan mempermalukan diri sendiri. Betul sekali. Sukinhuan mengira Cheo Fu mengatakan beberapa patah kata manis padanya. Mempromosikannya sedikit. Lalu berpikir bahwa Cheo Fu menyukainya. Setiap hari bermimpi menjadi burung Phoenix. Kenapa kalian semua pikir Jiajia sedang bercanda? Bagaimana jika? Kenapa kalian semua pikir Jiajia sedang bercanda? Bagaimana jika? Tidak akan ada. Bagaimana jika, Sukinhuan, kerjakan tugasmu dengan baik. Atur tempat ini dengan baik. Buka matamu lebar-lebar dan saksikan sendiri momen bahagia antara aku dan Yanshi. Soal yang lain. Aku sarankan kau jangan berhayal lagi. Begitukah? Siapa yang berhayal? Belum tentu. Sukinhuan, kau benar-benar keras kepala. Haruskah kau melihat sendiri Yanshi melamarku? Baru kau mau menerima kenyataan. Nonasya, aku benar-benar penasaran. Dari mana rasa percaya dirimu itu berasal? Merasa bahwa Cheo Fu pasti melamarmu hari ini. Hanya karena hari ini tanggal 3 September hari ulang tahunku, Xia Wanyu. Direktur Xia, sebaiknya Anda tidak banyak bicara dengannya, supaya tidak merusak suasana hati Anda. Jangan-jangan Sukinhuan ini benar-benar delusional. Lihat dia, penyakitnya parah sekali. Aduh, ketua tim su bicara dengan begitu yakin. Bagaimana jika dia mengatakan yang sebenarnya? Jika dia benar-benar nyonya Cheo, maka aku akan berlutut dan meminta maaf padanya. Tapi itu nggak mungkin terjadi. Kamu kalah. Aku, Xia Wanyu, adalah putri dari keluarga kaya. Baru pantas jadi istri Fu Yanshi. Sedangkan kamu, cuma mainan dia aja. Oh ya kalau gitu, tunggu Cheo Fu datang. Coba tebak dia bakal pilih siapa. Yanshi. Kok dia lagi? Udahlah, mendingan lamar Huan-Huan dulu aja. Huan-Huan. Hari ini adalah hari jadi 10 tahun kita bertemu. 10 tahun yang lalu, hari ini, kamu bilang sama aku. Fu, aku boleh duduk di sebelahmu nggak? Sebenarnya dari saat itu, aku udah suka sama kamu. Setelah 10 tahun, akhirnya aku bisa berdiri di depanmu dengan bangga kayak gini. Kamu mau buka lembaran baru sama aku nggak? Fu Yanshi. Kasih tau diam-diam ya, waktu SMA aku udah suka sama kamu. Sekarang juga masih suka sama kamu. Makanya, aku mau. Nona Sia, belakangan ini aku dengar. Kamu ngaku-ngaku ke orang lain kalau kamu istri Cheo Fu, bro. Nona Sia, kayaknya aku nggak pernah ngelakuin apa-apa yang bikin kamu salah paham, deh. Nona Sia, kayaknya aku nggak pernah ngelakuin apa-apa yang bikin kamu salah paham, deh. Aku nggak salah lihat kan? Cheo Fu melamar Su King Huan. Ternyata Cheo Fu selama ini suka sama Su King Huan. 0903 bukan ulang tahun Direktur Sia. Itu hari jadi mereka bertemu. Terus, yang kita omongin ke Su King Huan dulu itu apa dong? Kita udah nyinggung istri Cheo yang sebenarnya. Kita mungkin bentar lagi bakal disuruh angkat kaki. Direktur Sia, apa selama ini kamu bohongin kita? Aku, aku nggak. Aku nggak. Yanxi, aku kenal kamu udah lama banget. Jelas-jelas kita yang teman masa kecil, ditakdirkan untuk bersama. Pasti, pasti rubah betina ini yang udah ngebuai kamu. Makanya kamu lupa sama aku, Nona Sia. Kita paling banter cuma teman. Aku nggak pernah bilang suka sama kamu, apalagi ngelakuin hal yang ambigu. Kalau aku nggak salah ingat, hari ini kamu datang ke Fu Group buat ngurus resign, kan? Tolong selesaikan urusan resign kamu sebelum hari tutup. Yanxi, aku tahu-aku tahu kamu lagi marah sama aku. Aku-aku salah waktu itu, Nona Sia. Aku minta kamu jaga omonganmu. Jangan ngomong sembarangan lagi. Kalau nggak, tim legal Fu Group bukan pajangan. Tolong jaga sikapmu. Su King Wan Kamu rebut Yanxi dariku. Aku masih punya siakor. Aku pasti akan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Kenapa? Cheo Fu, tadi keren banget. Tapi, Anda sama Direktur Sia udah kenal lama banget. Beneran nggak ada rasa sayang sedikitpun. Aku sama siapa punya rasa sayang selama bertahun-tahun. Bukankah aku baru bilang sama kamu? Terus, Cheo Fu mau bawa aku kemana? Jangan panggil aku Cheo Fu lagi. Panggil aku Siaoshi. Oke Siaoshi, terus kita mau kemana? Aku ajak kamu ketemu ayahku. Ayah, ini Huan Huan. Anda pasti ingatkan. Aku udah cerita banyak kali sama ayah. Hari ini, akhirnya aku bisa bawa dia ke sini untuk bertemu ayah. Halo, Pak Man Fu. Saya yang datang terlambat. Kedepannya. Saya akan menjaga Siaoshi dengan baik untuk Anda. Huan Huan. Terima kasih karena sudah menerimaku. Aku juga mau berterima kasih sama kamu. Terima kasih karena sudah menyukaiku. Sekarang aku udah ketemu orang tuamu. Kamu belum ketemu ibuku. Sekarang masih pagi. Kalau gitu, kamu ikut aku ke rumah sakit yuk. Ketemu calon ibu mertua. Tiba-tiba banget. Kamu hati-hati ya. Jangan terlalu berlebihan. Kalau-kalau anak itu tiba-tiba menyerang. Semuanya bakal ketahuan. Takut apa? Anak sialan itu lagi sibuk cari duit buat aku. Kerja mati-matian. Mana ada waktu. Halo. Huan Huan. Ada apa? Ibu, sebentar lagi aku bawa pacar ketemu ibu. Hah? Oh, pacar ya? Baiklah, baiklah. Anak sialan itu mau bawa pacarnya ketemu aku. HMPH. Saya mau lihat orang macam apa yang bisa suka sama dia. HMPH. Datang juga hal yang baik. Hei. Hati-hati. Jangan sampai rusak. J.E.O. Fu. Beberapa barang sudah dibeli. Cukup nggak? Siaoshi. Kamu nggak usah tegang. Ibuku orangnya gampang diajak ngobrol kok. Kita masuk yuk. Oke. Ibu, aku bawa pacar aku, yang juga calon suami aku. Ketemu ibu. Ibu. Ibu mertua. Nama saya Fu Yanshi. Ini suplemen yang saya beli untuk ibu. Semoga ibu suka. Fu Yanshi. Jangan-jangan C.E.O. Fu Yanshi dari Fubro. Mana mungkin. Anak ini. Mana pantas nikah sama keluarga kaya. Ibu, kenapa? Huan-Huan. Kamu kasih tahu ibu. Apa dia benar C.E.O. Fu Gru. Fu Yanshi. Siaoshi memang C.E.O. Fu Gru. Tapi ibu, dia beda sama keluarga kaya yang ibu bayangkan. Tidak bisa. Pernikahan ini aku nggak setuju. Ibu mertua, saya dan Huan-Huan sudah kenal 10 tahun. Saya juga suka sama dia 10 tahun. Kami berdua tulus. Kalau ibu punya kekhawatiran, silakan bilang. Saya pasti bisa melakukannya. Jangan panggil aku ibu mertua. Aku udah bilang. Aku nggak setuju. Tuan muda dan nona muda dari keluarga kaya ini. Kita nggak bisa melawan mereka. Ibu, Huan-Huan. Kamu mau bikin ibumu mati karena marah. Cepat cari dokter Wang. Huan-Huan. Tidak peduli berapa lama, aku akan berusaha sekuat tenaga biar ibu setuju. Malam ini aku nginep di rumah sakit nemenin ibuku. Sekalian bujuk dia. Kamu tenang aja. Aku udah terima lamaranmu. Nggak bakal ingkar janji. Kamu udah jalan 99 langkah untuk aku. Langkah terakhir ini. Biar aku saja. Apa yang terjadi sebenarnya? Kamu membuat keributan seperti ini hari ini. Aku hampir ketahuan. Tahu, gadis sialan itu. Entah bagaimana caranya. Bisa mendapatkan Fu Yanshi. CEO Fu Group. Untuk mencegah pernikahan mereka. Aku hanya bisa berpura-pura kambuh karena marah. Bukankah bagus dia menikah dengan Fu Yanshi? Kamu juga bisa ikut menikmati kekayaan dan kehormatan. Tidak perlu terus berbaring di rumah sakit dan berpura-pura sakit. Urus saja urusanmu sendiri. Pokoknya aku tidak akan membiarkannya menikah dengan keluarga kaya dan menikmati hidup. Seumur hidupnya. Dia hanya pantas untuk kukuras darahnya. Dan bekerja keras untuk membayar biaya pengobatan saya. Baiklah. Baiklah. Pokoknya. Pada saat itu. Uangku. Satu sen pun tidak boleh kurang. Terserah kamu soal yang lain. Bagaimana mungkin? Ibu. Sebenarnya kenapa ibu melakukan ini? Kenapa ibu memperlakukan aku seperti ini? Apakah selama ini? Aku telah dibohongi. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu. Ibu. Yanshi memecatku. Itu semua karena Su King Huan yang menghasut. Ibu harus membantuku. Wanyu. Keluarga Fu sudah memberitahu aku dan ayahmu tentang masalah ini. Kamulah yang keterlaluan. Makanya ayahmu memintaku kembali dari cabang untuk mengurusmu. Mengaturku. Aku hanya ingin mengungkap wajah asli Su King Huan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mencuri Leontine Giok dan mengfitnah orang lain. Apakah begini caramu dan ayahmu mendidikku sejak kecil? Ibu. Kenapa kalian membela orang luar? Terserah. Jika kalian masih menganggapku sebagai putri kalian, bantu aku menghadapi Su King Huan. Kalau tidak, aku akan mobok makan dan minum. Lebih baik mati. Wanyu. Nyonya, apa Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya marah saja. Nyonya, besok saya akan membuat janji untuk kemeriksaan kesehatan lengkap untuk Anda. Tidak perlu. Ini adalah perintah terakhir yang diberikan Tuan Xia kepada kami para asisten. Kesehatan Nyonya adalah yang terpenting. Haruskah aku mencoba mengorek informasi dari ibu, karena dia terus berusaha menyembunyikan rahasia ini dariku? Pasti ada alasan yang tidak bisa diungkapkan. Dokter bilang sudah jauh lebih baik. Apakah Anda baik-baik saja? Maaf. Maaf. Nyonya, siya. Maaf. Maaf. Nonasu. Maaf. Aku tidak sengaja menabrakmu. Apakah Anda baik-baik saja? Nyonya. Nyonya, siya, nyonya, siya. Nyonya. Tolong bantu, nyonya, siya. Aku akan mencari dokter. Baik. Mati aku. Mati aku. Jika terjadi sesuatu pada Nyonya, siya. Aku pasti tamat. Pasien mengalami pendarahan hebat selama operasi. Sekarang membutuhkan transfusi darah segera. Siapa di antara kalian yang merupakan keluarga pasien? Tidak adakah golongan darah yang cocok di bank darah? Pasien memiliki golongan darah rang negatif. Saat ini tidak mungkin untuk mendapatkannya tepat waktu. Aku memiliki golongan darah rang negatif. Kamu bisa mengambil darahku untuk keadaan darurat. Cepat. Huan, Huan. Kenapa kamu pergi membeli sarapan begitu lama? Kenapa wajahmu pucat sekali? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku baru saja mendonorkan darah untuk keadaan darurat Nyonya, siya yang pernah kutemui sekali. Jadi agak terlambat. Tapi untungnya operasi berjalan sukses. Seharusnya tidak ada masalah besar. Nyonya, siya. Nyonya, siya yang mana? Siapa namanya? Sepertinya Jiang Miwe. Istri Tuan Sia dari keluarga Sia di Beicheng. Jiang Miwe. Ibu. Ibu menyakitiku. Ah, tidak apa-apa. Aku cuma dengar kamu nyebut nama Jiang Miwe. Mirip banget sama teman lamaku. Cuma agak kaget aja. Oh, gitu. Beneran gak apa-apa. Aduh, dadaku rasanya agak gak enak. Huan, Huan. Panggilin dokter Wang buat tante. Iya, suruh dia kesini periksa tante. Baik, tante baring dulu. Nipu lagi. Ibu. Sebenarnya ibu masih nyembunyiin apalagi dari aku. Jiang Miwe. Sialan. Kok dia bisa ketemu sama Su King Huan, sih? Su King Huan. Malah donorin darah buat dia lagi. Gak boleh. Aku harus cepet kasih tau Wanyu. Kalau Jiang Miwe sampai tau. Identitasnya Wanyu bisa ketauan, dong. Aku gak boleh biarin hal itu terjadi. Dokter Wang bener. Nih, kayaknya ini tempatnya. Nenek gila mana? Nih. Wanyu. Ibu ada hal penting yang mau ibu omongin sama kamu. Disini gak enak ngomongnya. Ikut ibu. Mau ngapain? Sih. Kok ibu tau namaku? Terus. Mau ngomong apa cepetan? Wanyu. Ibu-ibumu. Ibu kandungmu. Aku gila. Ngapain buang-buang waktu sama nenek gila ini? Hei. Aku beneran ibumu. Kali ini aku nekat datang buat nemuin kamu. Cuma mau bilang ke kamu. Aku kasih tau kamu. Ya. Aku putri keluarga sia. Aku gak peduli kamu tau nama dan identitasku dari mana. Ibuku baru selesai operasi. Masih terbaring di ranjang rumah sakit. Gak sadarkan diri. Aku lagi gak mutlemenin nenek gila ini main drama ibu dan anak. Main drama ibu dan anak disini. Kalau enggak. Jangan salahin aku. Ya. Aku. Wanyu. Aku beneran ibu kandungmu. Kamu harus hati-hati sama Su King Huan. Xiaoshi. Bolehkah aku minta tolong satu hal? Tolong selidiki ibuku. Gila. Sialan. Dia bilang suruh hati-hati sama Su King Huan. Maksudnya apa? Kok dia tau perseteruanku sama Su King Huan? Jangan-jangan Su King Huan yang nyuruh dia buat mancing emosiku. Nona sia, ibuku gimana? Nyonya belum sadar. Tapi dokter bilang udah gak ada masalah serius. Kayaknya besok atau lu saudi. Udah sadar. Emangnya ibu kenapa hari ini? Nyonya datang ke rumah sakit buat check up. Nggak ngangka aneurismanya tiba-tiba pecah. Terus dia pingsan. Abis operasi. Ternyata ada pendarahan hebat. Karena golongan darahnya nyonya rah negatif. Bang Dara gak sempet nyiapin darah langka itu. Untungnya, ada Nona Su. Dia kebetulan punya golongan darah yang sama. Setelah dia donorin darah buat nyonya. Operasinya nyonya akhirnya berhasil. Nona Su. Apa itu Su King Huan yang itu? Iya. Tadi nyonya datang ke rumah sakit. Kebetulan ketemu sama Nona Su. Kok ketemu si Su King Huan lagi? Sih. Tunggu dulu. Golongan darah yang sama. Sama nenek gila yang ngakung-ngaku jadi ibuku tadi. Di dunia ini beneran ada banyak kebetulan kayak gini. Nona Siya, kamu kenapa? Dulu kamu tinggal sama ayahku. Golongan darahnya apa? Golongan B. Nona Siya, jangan-jangan. Aku beneran bukan anak kandung keluarga Siya. Melainkan. Hei, aku beneran ibumu. Kali ini aku nekat datang buat nemuin kamu. Cuma mau bilang ke kamu. Kamu pulang dulu. Aku akan masuk untuk merawat ibu. Baiklah. Ternyata aku putri palsu. Lalu identitas yang selama ini ku sandarkan. Tapi. Lalu bagaimana? Beberapa hal. Jika sudah salah dari awal. Akan salah selamanya. Bu, ibu sudah bangun. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Untungnya Nona. Nona Siya memberikan transfusi darah tepat waktu. Operasinya sangat sukses. Jika tidak ada halangan. Dua hari lagi bisa keluar dari rumah sakit. Wanyu. Kamu yang mendonorkan darah untukku. Saat itu ibu mengalami pendarahan hebat. Sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi bang darah tidak memiliki golongan darahmu. Untungnya golongan darahku cocok denganmu. Kalau tidak. Aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Anak yang baik. Wanyu. Anakku yang baik. Wanyu. Huan-Huan. Hal yang kamu minta untukku selidiki. Mungkin agak rumit. Katakan saja. Aku sudah siap mental. Karena sudah lama sekali. Meskipun aku sudah menggunakan pengaruh keluarga. Aku hanya bisa menemukan. Bahwa bibi itu pernah bekerja sebagai pengasuh di keluarga Siya. Setelah itu. Entah karena alasan apa. Dia diusir. Ini masih bisa dianggap kebetulan. Tapi yang lebih aneh lagi adalah. Apa itu? Identitas ayahmu. Selalu kosong. Selama bertahun-tahun. Orang yang memiliki hubungan asmara dengan bibi. Hanya. Dokter Wang. Yang menyembunyikan penyakitnya. Dokter Wang. Pengasuh keluarga Siya. Jiang Miui. Pasien memiliki golongan darah rah negatif. Untuk sementara tidak tersedia. Aku memiliki golongan darah rah negatif. Kamu bisa mengambil darahku untuk keadaan darurat. Jiang Miui. Xiaoshi. Bisakah kamu membantuku melakukan. Tes DNA antara aku dan nyonya rumah keluarga Siya. Jiang Miui. Tidurlah. Aku akan menjadi putrimu yang baik selamanya. Wang. Kenapa kamu datang lagi? Wang. Terakhir kali aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Beberapa hari ini aku tidak bisa tidur. Apa hubungannya denganku jika kamu tidak bisa tidur? Tolong jangan temui aku lagi. Oke. Aku benar-benar ibumu kandung. Kamu harus hati-hati dengan Su King Huan. Terakhir kali dia mendonorkan darah untuk Jiang Miui. Dia sudah tahu bahwa dia dan Jiang Miui sama-sama memiliki golongan darah rah negatif. Aku takut jika mereka tahu bahwa mereka berdua adalah ibu dan anak kandung. Lalu identitasmu sebagai putri keluarga Siya. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku tahu. Aku sudah mengurusnya. Tapi sekarang ancaman terbesar adalah kamu. Lalu bagaimana jika kau adalah ibu kandungku? Jika kau benar-benar menginginkanku bahagia, tolong jangan temui aku lagi. Jadi, seumur hidup ini, kau tidak akan pernah mengakuiku. Bahkan memanggilku, ibu. Juga tidak bisa. Tidak bisa. Jiang Miui adalah ibuku, dulu. Dan selamanya akan begitu. Tidak masalah meskipun Wanyu tidak mau mengakuiku. Asalkan dia bahagia. Aku rela melakukan apapun. Bagaimana mungkin? Jadi Su Qinghuan adalah putri kandungku. Lakukan tes DNA untukku dan Su Qinghuan. Cepat. Bu, ibu banyak kehilangan tenaga karena dirawat di rumah sakit kali ini. Bagaimana kalau aku buatkan sup ayam untukmu? Kamu ini, biarkan bibi yang melakukannya. Bu, sup yang dibuat bibi. Mana saya nutrisi sup yang dibuat oleh putri kandungmu? Baiklah, tunggu aku ya. Aku akan segera kembali. Huan-Huan. Ternyata kamu anak kandungku. Aku harus cari cara untuk mengakuimu sebagai anakku. Tidak memberi tahumu. Kamu bersikeras ingin tahu. Tahu terlalu banyak. Bisa mati lo. Bu, coba sup ayam bikinku ini. Bu, gimana rasanya? Wanyu beneran udah dewasa banget. Anakku yang pengertian. Apapun yang terjadi, kamu tetap anakku. Putri keluarga sia. Tentu saja. Bu, nanti abis minum sup. Kita jalan-jalan ke taman. Gimana? Hasil tes DNA udah keluar. Tidak. Siaoshi. Kamu tahu. Pas aku tahu dia udah nipu aku selama bertahun-tahun, buat biaya pengobatan. Aku mikirin apa. Aku merasa kayak keyakinanku runtuh. Aku gak ngerti kenapa ibuku melakuin ini sama aku. Dari kecil aku udah kerja keras buat cari uang, sampai sekarang. Tapi akhirnya ketahuan. Ini cuma penipuan belaka. Gak apa-apa Huan-Huan. Kamu masih punya aku. Aku temenin kamu cari Bibi Jiang. Ya, kita kasih tahu dia yang sebenarnya. Gitu. Apapun hasilnya, kita udah berusaha sekuat tenaga. Gak ada penyesalan. Ya. Bu, lihat deh. Hari ini cuacanya bagus banget. Iya. Kelamaan di rumah sakit. Sumpek banget. Akhirnya bisa keluar buat berjemur. Kenapa Huan-Huan. di depan kamu dorong aku. Kita gak bisa lewat. Gimana kalau kita ganti jalan aja, Bu? Kok gak bisa lewat? Ibu salah lihat kali. Bu, coba bilang. Kenapa ibu harus ngakuin Su King Wan? Apa Huan-Huan kurang baik? Huan-Huan, dengerin aku jelasin. Penjelasan. Kamu jelasin aja pas udah di akhirat nanti. Asal kamu mati. Gak bakal ada yang tahu kalau aku bukan anak kandung keluarga siya. Makanya. Maaf, Bu. Ini bukan salahku. Kau bisa salahku. Kalian semua yang maksa aku. Aku, Si Awanyu, adalah putri keluarga siya. Gak mungkin salah. Si Awsi, cepet tolongin. Dokter, gimana keadaannya? Patah tulang di beberapa bagian tubuh. Kerusakan otak. Meskipun operasi berhasil dan nyawanya terselamatkan, tapi kemungkinan untuk sadar sangat kecil. Maksud dokter, Bibi Jiang sekarang dalam keadaan vegetatif. Iya. Kami sudah berusaha sekuat tenaga. Huan-Huan, aku cuma terlambat selangkah. Seandainya aku lebih cepat sedikit, apa mungkin? Su King Huan, kamu mau mati ya? Kamu berani nampar aku. Kamu kan yang melakuin ini. Aku gak tahu kamu ngomong apa. Kamu tahu gak Bibi Jiang sekarang udah jadi manusia tumbuhan. Gak tahu bisa sadar lagi apa enggak. Dia udah merawat kamu selama bertahun-tahun. Kok kamu tega banget sih? Su King Huan, kamu punya bukti. Kamu percaya gak? Aku bakal laporin kamu pencemaran nama bayi. Dia ibuku. Mana mungkin aku melakuin hal kayak gitu. Nona ini. Kamu mau apain anakku? Gak mau ngapa-ngapain. Cuma mau tanya beberapa pertanyaan ke Nona siya. Ayah. Ini Su King Huan yang aku ceritain ke ayah sebelumnya. Dia fitnah aku. Bilang kalau aku yang bikin ibu jadi kayak gini. Lihat. Dia menamparku. Sakit banget. Yah. Nona Su. Kamu sudah punya Tuan Fu. Sebelumnya Wanyu yang bersalah padamu. Tapi aku harap kedepannya kamu jangan muncul lagi di kehidupan keluarga siya kami. Tuan Siya. Huan-Huan. Meskipun kita belum punya bukti. Tapi kalau mau orang lain gak tahu. Kecuali kita gak melakukannya. Siya Wanyu pasti akan ketahuan juga. Kamu benar-benar beruntung. Kayak gini aja gak mati. Kalau begitu. Biar aku yang antar kamu ke perjalanan terakhir. Hei. Wanyu. Kamu lagi ngapain? Masker oksigen ibu agak miring tadi. Aku bantuin benerin. Oh. Begitu. Kamu bilang ibumu menderita seperti ini. Dokter bilang. Kemungkinan untuk sadar sangat kecil. Aku udah hampir gila. Aku mau ngerawat ibumu dengan baik. Temenin dia melewatin sisa hidupnya. Minggu depan. Aku mau ngadain konferensi pes. Secara resmi menyerahkan siakor ke tanganmu. Ayah. Jangan sedih. Kan masih ada aku. Ayah tenang aja. Aku pasti akan mengelola siakor. Dengan baik. Nanti kalau ibu udah sadar. Ayah bisa ambil alih lagi kapanpun. Belum datang. Kok belum datang juga? Nggak tahu juga kenapa. Nona Sia datang. Nona Sia datang. Nona Sia. Nona Sia. Permisi. Apakah hari ini CEO Sia akan secara resmi mengumumkan? Anda mengambil alih siakor. Apakah itu benar? Nona Sia. Belakangan ini di internet Anda dipuja sebagai dewi impian. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Nona Sia. Semuanya. Semuanya ditunggu saja sampai konferensi perselesai. Akan ada waktu tanya-jawab selama 15 menit. Mohon maaf. Untuk saat ini saya tidak bisa memberi komentar. Ini. Selamat ya Nona Sia. Masih muda udah bisa pegang siakor. Kalian ngerti apa? Nona Sia kemampuannya luar biasa. Pasti bisa bawa siakor. Kita ke level yang lebih tinggi. Itu wajar. Kedepannya mohon bimbingannya. Nona Sia. Hadirin sekalian. Pasti Anda semua sudah tahu. Saya mengumpulkan Anda semua untuk menghadiri konferensi pers ini. Sia ini punya keputusan penting yang mau diumumkan kepada semua orang. Wahyu. Kesini kesamping ayah. Iri banget. Gampang banget warisin perusahaan terbuka. Huh. Beneran. Ada orang yang dari lahir udah di Roma. Ditakdirkan jadi anak emas. Kita orang-orang ini seumur hidup gak bakal bisa nyamain mereka. Siapa bilang bukan. Katanya teman masa kecil Nona Sia. Fu Yanshi. Malah nikah sama orang biasa. Ini kan buta mata namanya. Kalau aku udah nyesel setengah mati. Sekarang saya umumkan. Saya menyerahkan seluruh 60% saham saya di Sia Group. Kepada putri saya, Sia Wanyu. Mulai sekarang. Dia adalah CEO baru Sia Group kita. Mulai hari ini, seluruh Siakor adalah milikku, Su King Huan. Meskipun kamu berhasil rebut Yanshi, terus kenapa? Hidupmu sudah aku curi sepenuhnya. Sia Wanyu dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Mau warisin Sia Group? Kayaknya gak mungkin. Sia Wanyu dicurigai melakukan percobaan pembunuhan. Mau warisin Sia Group? Kayaknya gak mungkin. Nyonya. Jiang Miui. Kok kamu sadar? Dokter kan bilang kamu gak akan sadar lagi. Sia Wanyu. Aku sadar. Kamu takut ya? Waktu kamu dorong aku jatuh. Kamu mikirin apa? Kamu mikirin identitasmu sebagai putri keluarga Sia, tapi kamu lupa kalau aku yang udah besarin kamu. Dari kecil kamu cengeng. Aku gak pernah ngasih kamu diurus orang lain. Buat ngerawat kamu. Aku sering begadang. Aku bener-bener gak mangka anak yang aku rawat. Bisa-bisanya mau bunuh aku. Wanyu. Kamu. Apa yang dikatakan Nyonya Sia itu benar? Sia Wanyu benar-benar jahat. Tega-teganya membunuh ibu kandungnya sendiri. Sungguh mengerikan. Nyonya Sia sendiri yang mengatakannya. Bagaimana mungkin itu bohong? Padahal aku baru saja memuji Sia Wanyu. Ternyata penampilan bisa menipu. Jika dia benar-benar mengambil alih Siakor. Entah apa yang akan terjadi. Benar-benar seperti kisah. Petani dan ular. Putri yang dibesarkan sendiri oleh Nyonya Sia Tega membunuh. Orang dengan kepribadian antisosial seperti itu harus dipenjara. Seumur hidup tidak boleh keluar. Aku benar-benar menyesal sekarang. Menyesal kenapa aku tidak menunggu kamu mati saja dulu baru pergi. Benar-benar seperti Lipan mati tak aku. Aku sangat penasaran. Kapan kamu sadar? Dan sejak kapan kamu bersama Su King Huan ini? Giar aku yang menjawab pertanyaan ini untuk ibu. Karena sejak awal ibu tidak pernah menjadi manusia tumbuhan. Koma saat itu hanyalah karena belum sadar setelah operasi. Sia Ushi. Saat itu aku melihat punggung Sia Wanyu pergi. Pasti dia. Tapi tidak ada CCTV di tempat kejadian. Tidak ada bukti. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa jadi dia malah akan balik menuntutmu karena pencemaran nama baik. Dokter, bagaimana keadaannya? Operasinya berhasil. Pasien sekarang sudah melewati masa kritis. Dalam keadaan normal, dia akan sadar dalam satu atau dua hari. Terima kasih. Dokter, Sia Ushi. Karena Sia Wanyu berani membunuh untuk membungkam. Berarti dia tahu bahwa dirinya bukan putri kandung keluarga Sia. Sekarang, jika dia tahu bahwa BBG yang baik-baik saja, bisa jadi dia akan nekat dan menyerang lagi. Bagaimana kalau kita memainkan sandiwara saja? Sekaligus bisa mendapatkan bukti, dan memastikan keselamatan BBG yang sebelum dia sadar. Huan-Huan, sepertinya aku mengerti maksudmu. Jadi begitu. Jadi begitu. Aku kalah. Aku kalah total. Wanyu, bahkan ketika aku tahu Huan-Huan adalah putri kandungku, aku tidak pernah berpikir untuk mengusirmu dari keluarga Sia. Aku hanya ingin mengakui Huan-Huan. Agar keluarga kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa sekejam ini. Aku mengaku bersalah. Sia Wanyu. Semoga kamu merenungkan kesalahanmu di penjara. Ingat kembali dirimu saat SMA dulu. Setidaknya saat itu aku masih menganggapmu sebagai teman. Su King Huan. Jaga ibuku baik-baik. Baiklah. Terima kasih atas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.